Oke, jadi ini kita biasanya acara ProLab ini santai, tapi tetap berisi, karena kita mau insight dari tokoh-tokoh yang kita undang juga, ini luar biasa. Makasih supportnya sekali lagi buat tokoh-tokoh yang hadir sebagai narasumber. Jadi, kita langsung aja, kita tidak ada bahasa-bahasa lagi. Tema kali ini kita beri judul, Apa kabar rumah rakyat? Bro Ali, izin Bro Ali. Udah direkam belum ya? Udah, sudah. Udah, oke, oke. Sudah, aman. Oh, sayang, oke. Jadi, di sini sudah hadir Pak Eko D. Heri Purwanto sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPERA. Betul ya, Pak Eko Heri ya? Kemudian nanti ada pemaparan dari Prof. Arief Sabarudin, Direktur Utama PPDPP. Kemudian ada dari Pak Muhammad Yud Penta sebagai Kadif Subsidized Mortgage Division Bank BTN. Oke, kita langsung mulai aja Pak Heri Eko. Nanti kita acaranya, kita kayak talk show, tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin dari Pak Eko Heri. Ini Heri Eko salah sih. Eko Heri. Pak Eko Heri, silahkan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin ada, kita mau tahu perkembangan seperti apa, anggaran pun, tadi kita sempat diskusi, tidak ada penambahan anggaran, tapi mungkin apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk pengembang subsidi, karena dari data kami, dari pengawatan kami, teman-teman kami banyak juga yang saat ini mungkin agak tertekan gitu ya. Jadi tetap kita berjalan, tetap harus berjalan, dan pemerintah pun saya tahu ini supportnya luar biasa, Pak, stimulus-stimulusnya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Eko Heri. Silahkan, Pak. Ali, sorry nih. Ali, sorry, sebentar nih. Iya, iya, Pak Andi, bro Andi. Iya, bro. Itu ada Pak Alim Gunawan. Pak Alim dari Sinarmas, walaupun Pak Alim dari Sinarmas, walaupun grup besar dia, Pak Masuk juga tuh. Oh, iya, iya, iya. Pak Alim Gunadi, thank you juga. Ini berarti kita semua bersinergi di sini. Kita saling sinergi mudah-mudahan ya. Oke, Pak Eko Heri. Ini luar biasa, Pak Eko. Kita butuh banget nih, insight dari Pak Eko Heri. Bandung hadir, Bandung hadir. Bandung hadir, ya. Oke, kita dengarkan dulu Pak Eko Heri ya, Bapak-Bapak ya. Terima kasih. Wah, kayaknya forumnya rame banget ini. Iya, Pak. Seru biasa kita, Pak. Baik, terima kasih, Pak Ali. Saya diundang di acara ini. Acara ini baru saya ketahui. Saya pikir ini ada hubungannya dengan PPKM atau apa. Begitu ya, karena pakai sarapan PPKM ya. Ternyata ini ya, yang lagi in memang PPKM. Tapi ini enggak darurat ya ini ya. Ya, enggak, Pak. Terima kasih. Saya mendapatkan undangan tadi pagi. Setelah kemudian tawar-menawar, negosiasi, dan seterusnya. Oke, saya mau hadir ya. Tapi mohon izin ya. Saya hanya bisa diawal ini saja. Nanti selanjutnya silahkan teman-teman meneruskan. Yang saya hormati dirut PPDPP ya, Profesor Arief. Kemudian Pak Penta, kawan saya. Pak Penta ini setia. Malam-malam pun juga diundang mau nih Pak Penta ini ya. Malam, Pak. Kalau enggak ada Bapak, enggak ikut, Pak. Saya diminta memberikan insight ya. Kalau judulnya kan ini ditulis, Apa kabar rumah rakyat ya? Kalau tidak salah ya. Kalau di versi lain apa gitu, kira-kira. Apa kabar rumah rakyat? Jawabannya itu baik atau jelek tuh, Pak? Oh gitu ya. Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Jadi saya lebih memanfaatkan karena ini pertemuan dengan teman-teman yang bergerak di bidang properti, terutama yang terkait dengan perumahan. Saya terima kasih ya teman-teman hadir. Dan ini menurut saya forum yang kesekian kalinya. Saya mencoba untuk hadir di tengah teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini ada tiga hal yang sebetulnya selalu dimintakan dari saya. Kalau misalnya yang terkait dengan perumahan. Yang pertama adalah hubungannya perumahan dengan PEM. Pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan stimulus ekonomi. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan FLPD. Nah ini pembagiannya sudah kita sama-sama tahu ya. Nanti kalau yang terkait FLPP, biar Profesor Arief dan Pak Penta yang mengerti secara detail mengenai hal itu. Nah yang dua pertama, saya katakan bahwa untuk tahun 2021, kemarin memang ada sempat pertanyaan bahwa yang terkait dengan program bantuan pembiayaan perumahan ini ada masuk PEN. Tidak, tahun ini tidak ada PEN. Ada PEN di unit organisasi lain, di PUPR. Tetapi di pembiayaan perumahan tidak ada PEN. Kemudian apakah kemudian ada stimulus ekonomi? Tidak. Itu semua dilakukan pada saat kemarin tahun 2020. Misalnya PEN, yaitu dengan adanya subsidi selisih bunga yang waktu itu disiapkan Rp175.000 tetapi kemudian hanya termanfaatkan Rp90.000. Lebih dari 50 persen, lebih sedikit. Itu situasinya. Dan kalau kita lihat sekarang, nanti Profesor Arief bisa sampaikan bagaimana kondisi FLPP. FLPP tahun ini kan Rp157.500. Kemudian informasi yang saya terima, per hari ini ada sekitar Rp97.000 yang termanfaatkan, artinya 60 persen. Kita masih punya 40 persen di sesuatu kita sampai dengan Desember nanti. Itu yang terkait dengan FLPP. Lalu kemudian jangan lupa, pemerintah ini sekarang juga punya program yang dinamakan dengan BP2BT, Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berbasis tabungan. Sekarang yang termuat di anggaran DIPA itu sekitar Rp18.000 dan itu bisa diekspan. Karena dia menggunakan dana dari loan. Itu bisa diekspan kapan saja dibutuhkan. Hanya yang persoalan setelah masuk ke bulan ke-7 ini, realisasinya hanya 27. Ini monggo saja dikupas kenapa persoalannya demikian. Tempo hari kami sudah melakukan relaksasi banyak untuk BP2BT, antara lain misalnya. Tempo hari karena kewajiban BP2BT, ini kan singkatannya ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Mensaratkan ada tabungan dulu, itu waktu itu awal-awal diluncurkan mengendap minimum 6 bulan. Nah itu sudah direlaksasi sesuai dengan permintaan para pengembang dan juga perbankan, 3 bulan perbankan juga sanggup. Akhirnya kita relaksasi 3 bulan. Tetapi kemudian setelah kita relaksasi, ternyata tahun kemarin realisasinya tidak banyak. Ini menjadi persoalan. Jadi kita memberikan opsi, karena begini, kenapa BP2BT ini dilahirkan, itu adalah salah satunya menjawab untuk melayani non-fixed income. Jadi kalau banyak sekali permintaan supaya non-fixed income lebih diperhatikan, kita siapkan programnya itu, yaitu dengan BP2BT. Dan kemudian mitigasi risikonya, di mana pemerintah? Ya itu dilakukan. Mereka menabung duluan. Dari menabung inilah kemudian, kita tahu track record mereka, bahwa tiap bulan mereka bisa menyisihkan angka sekian rupiah. Dengan tabungannya tadi 6 bulan menjadi 3 bulan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan, kalau BP2BT kemudian tidak disukai. Nanti silakan saja Pak Penta menjawab itu. Dan saya lihat BTN juga sudah memberikan banyak sekali stimulus yang akan memudahkan developer untuk mengambil BP2BT. Kita lihat. Saya akan lihat sampai dengan akhir Juli ini seperti apa. Karena janjinya akhir Juli ini bisa meningkat dengan program yang dilaunch oleh BTN itu. Jadi itu yang terkait dengan PEN maupun stimulus ekonomi. Saya ingin bahwa dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa saat ini dan ke depan pastinya, bahwa ekosistem pembiayaan perumahan itu berubah, bertransformasi. Beda dengan 3-4 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat misalnya selain pemerintah yang sekarang ini berubusan dengan masih mengurus terkait dengan FLPP. Tahun kemarin masih mengurusin dengan suksidi selisih bunga. Dan kemudian masih ada suksidi bantuan uang muka dan tadi BP2BT. Maka ada juga BP TAPERA. BP TAPERA itu adalah juga suatu produk pendanaan yang itu berdasarkan undang-undang terbentuknya. Dan PP-nya juga sudah keluar, organisasinya sudah ada, bahkan di Juli ini sudah dilakukan inisial project yang dimulai sampai sekitar 11.000 unit. Yang sebetulnya keinginannya sampai akhir tahun nanti bisa sekitar 56.000 unit. Kira-kira seperti itu. Jadi itu cukup bagus. Jadi jangan kita fokus saja kepada FLPP, karena di luar itu masih ada BP2BT, kemudian ada yang TAPERA, meskipun sekarang ini TAPERA-nya masih fokus kepada ASN, TNI Polri. Itu karena BP TAPERA, itu TAPERA, itu sifatnya adalah membership. Siapa yang jadi member di situ, dia bisa mendapatkan manfaat. Jadi makin cepat seseorang menjadi member, makin cepat dia bisa memanfaatkan itu. Itu yang terkait dengan BP TAPERA. Kemudian kemarin pada saat Undang-Undang Cita Kerja diuncurkan, kita juga punya institusi baru yang sekarang sudah keluar juga PP-nya, yaitu BP3. BP3 itu Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Ini kalau Pak Adi juga tahu, ini nanti akan mengatur dana konversi dan seterusnya. Jadi ekosistem pembiayaan perumahan itu akan memang berubah, saat ini sedang berubah menuju ke yang saya sebutkan tadi. Mungkin idealnya nanti 2-3 tahun akan berjalan. Nah, tentu kemudian diharapkan di dalam kondisi seperti ini, nanti teman-teman pengembang mencoba untuk melakukan adjustment, menyesuaikan diri bagaimana bisa supaya tetap bisa survive dengan ekosistem yang baru itu. Nah, kalau dari kami, pekerjaan kami yang tetap kita lakukan, itu adalah mencoba untuk memberikan keyakinan atau jaminan perlindungan konsumen dalam bentuk apa misalnya. Kita standar dan persyaratan bangunan untuk rumah, meskipun itu namanya rumah sederhana, rumah subsidi, itu tetap tinggi. Tidak betul kalau dikatakan bahwa rumah subsidi itu adalah rumah murahan yang kemudian kita tidak ada perlindungan konsumen. Itu selalu kami tekankan kalau di pemerintahan, terutama di Kementerian PU, PR yang dia adalah pembina teknis. Jadi itu yang kami inginkan. Lalu kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya sekarang contohnya nanti Pak Penta juga bisa sampaikan, SMF sekarang sudah relatif lebih matem dibandingkan awal-awal berdirinya, karena sekarang selain urusannya dengan sekuritisasi, juga diberikan kemungkinan mereka melakukan refinancing. Jadi ekosistem itu yang saya sebutkan di Indonesia ini sudah semakin baik. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini barangkali sebagian juga sudah mendengar, nanti Prof. Harif silahkan menjelaskan lebih detail, bahwa FLPP akan pindah rumah, yang tadinya di BP-DPP akan pindah rumah ke BP TAPERA. Nanti ada organ khusus di BP TAPERA yang persis berfungsi sebagai BP-DPP. Jadi naming-nya adalah karena ini berdasarkan peraturan perundangan, BP TAPERA karena undang-undang. Saya pikir itu yang ingin saya share pada kesempatan ini, muka-muka teman-teman bisa memanfaatkan diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ingin tekankan kembali bahwa jangan terlalu fokus ke FLPP, karena kita punya produknya TAPERA, kita punya produk BP-2BT, kita juga punya produk dari SMF yang memberikan inisial project juga, melakukan piloting, dan seterusnya. Jadi sementara itu cukup luas. Kalau di jumlah-jumlah, kita memang dari awal ingin mengatakan bahwa karena trennya 2015-2020, itu rata-rata tiap tahun adalah sekitar 200 ribu unit rumah, rata-rata, itu yang kita maintain. Jadi tahun ini, kalau itu angka-angka tadi dijumlakan, itu keluar angka di atas 200 ribu unit. Jadi no problem mengenai hal itu. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan tentu saja, karena ini forumnya adalah sebagian besar mungkin para developer, tentu kami tetap menuntut bahwa developer sebagai mitra strategis pemerintah ini tetap menjalankan usahanya atau bisnisnya secara profesional, dan kemudian harus bisa memisahkan diri mana yang harus membangun rumah-rumah komersial dan mana yang harus membangun untuk rumah MBR. Kira-kira seperti itu, Pak Ali. Moga-moga ini tidak terlalu panjang yang saya sampaikan. Saya malah maunya Pak Eko panjang juga, Pak. Ya? Banyak ya? Saya maunya Pak Eko terus saja, Pak. Nggak, ini acaranya sebentar lagi selesai. Pak Eko, ada satu pertanyaan, Pak. Oke, silakan tanya. Satu ya? Ya, satu ya. Pak, ini kan tadi Pak Eko bilang ada struktur pembiayaan ini berubah, kan Pak ya? Tapi dengan kondisi saat ini, kan kalau perubahan itu butuh penyesuaian, untuk adaptasi, sedangkan saat ini kan kondisinya memang lagi pandemi ini agak sulit, Pak, pengembang untuk langsung berubah ke struktur pembiayaan itu. Apakah ini Pak Eko ngeliat ini waktu yang tepat, atau memang ada waktu jeda gitu loh, Pak ya? Baik, terima kasih. Terima kasih ini diajukan ya. Ini bisa biar clear ya. Jadi yang saya sebutkan saat di misalnya BP Taperak, dengan misalnya saat ini ya, posisi saat ini dia punya program khusus untuk PNS misalnya. Dia program-programnya masih sesuai dengan program yang selama ini pemerintah gariskan. Karena yang memberikan kebijakan terhadap program perumahan itu tetap pemerintah. Mereka hanya menjalankan saja. Seperti halnya PP-DPP menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Tidak ada berubah. Termasuk nanti pada saat FLPP berpindah ke PP Taperak, saya yakinkan bahwa semuanya tetap sama. Misalnya kalau rumah sederhana, itu maksimum yang bisa diberikan bantuan, di fasilitasi itu ukuran maksimum rumahnya 36 meter persegi misalnya. itu masih tetap berlaku. Kualitas standar, kualitas bangunan, dan seterusnya. Itu tetap berlaku semuanya. Tidak ada yang berubah. Kemudian segmentasi masyarakat yang menerima, yang bisa mengakses bantuan, itu juga batasan-batasannya tetap berlaku. Jadi tidak ada yang berubah. Mungkin kalau 2-3 tahun lagi pada saat mungkin ekonomi kita membaik, itu nanti akan berubahan. Kan bisa saja 2-3 tahun lagi negara Indonesia semakin makmur dan seterusnya, sehingga MBR-nya tidak ada. Kan bisa saja seperti itu. Kira-kira gitu, Pak Ali. Pak, nawar satu lagi, Pak. Kedepannya kita ada stimulus nggak, Pak? Stimulus apa, Pak? Kedepannya? Ya, saya dari kemarin-kemarin kok dikejar stimulus terus. Kalau stimulus itu, tanda petik ya, yang memutuskan bukan kami. Yang memutuskan di Kemenko Perkeunian dan kemudian Menteri Keuangan. Silahkan kalau mau ditanya di sana. Tetapi kami memang biasanya diajak rebukan atau mengusulkan mengenai hal itu. Saya katakan bulan lalu ada pertemuan juga, saya katakan bahwa posisi karena bulan lalu kira-kira FLPP masih 50 persen, ini menurut saya belum waktunya kita menambah anggaran untuk tahun 2021. Seperti yang tadi saya katakan, kita masih punya BP2BT, kita masih punya BP TAPERA dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak Eko Heri. Sukses kita berikan, Bapak-Ibu, kita berikan aplaus virtual. Kita berikan aplaus virtual. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Jempolnya untuk semua dari semua. Jangan terlalu malam ya. Ya, Pak. Sukses semua, Pak ya. Terima kasih, Pak Eko. Sampai pagi, Pak. Sampai pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat berdiskusi ya. Ya, terima kasih, Pak Eko. Ya, Pak Eko Heri, terima kasih ya. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi dari Pak Eko Heri, nanti ini kita bisa diskusi panjang lebar dengan penanggap. Tadi ada dua poin yang nanti mungkin bisa ditanggapi penanggap. Pertama, masalah PEN dan tidak ada stimulus lagi sampai saat ini. Kemudian juga ada perubahan struktur pembiayaan. Mungkin diarahkan semua ke TAPERA atau seperti apa. Nanti kita akan ada penanggapnya banyak banget. Ini Pak Asmat Amin udah hadir juga. Thank you, Pak Asmat Amin. Ada Pak Ikang. Nah, Bang Ikang Fauzi. Bang Ikang boleh nyanyi di sini nih. Bang Ikang, aman. Mana Bang Ikang ya? Nah, itu. Masih di-unmute. Nah. Siap, siap. Sehat, sehat Bang Ikang. Alhamdulillah, harus sehat, berjuang sehat. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita mau tahu nih, Pak. Tadi ada dari Pak Eko. FPP itu memang mau diganti gitu ya, Pak Prof. Arief ya. Nah, gimana Pak? Mungkin ada sebelum mau diganti ini, perkembangannya seperti apa? Kemudian perkembangannya sampai saat ini gimana nih, Pak? Arahnya bagus nggak ya ini FPP ini? Karena banyak, ini masih ada pro-contra nih. Ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang malah lagi jatuh. Mungkin dari data, karena kita basic-basisnya ke data. Pak Arief mungkin bisa jelaskan, Pak. Silahkan kalau ada yang materi yang bisa mau di-share, silahkan. Oke, terima kasih Pak Ali ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Ekoheri mudah-mudahan masih ada. Pak Penta, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barangkali nanti saya Pak Ali izin ada tiga hal yang ingin disampaikan. Satu, terkait dengan isu kekinian di rumah subsidi, terkait dengan kualitas. Kemudian saya akan bicara juga terkait dengan sejauh mana sih pengaruh PPKM darurat. Mungkin isu yang menarik nih, saya punya informasi dan data yang akurat terkait dengan hal tersebut. Serta ketiga atau yang kedua, barangkali nanti saya geser yang ini, yang terkait dengan dampak PPKM, saya akan coba geser yang terakhir saja. Isu itu akan saya sampaikan. Tapi barangkali saya akan menyampaikan nanti skenario digitalisasi layanan rumah subsidi ini seperti apa. Jadi ada tiga isu. Jadi pertama saya izinkan dulu yang isu utama yang ingin saya sampaikan, terkait dengan kualitas. Oke, jadi barangkali Bapak-Ibu sekalian kemarin sudah mengikuti acara gerakan bangun rumah subsidi berkualitas yang dihadiri oleh Pak Menteri PU dan 21 asosiasi pengembang, umumnya ketuanya hadir. Dan Direktur Utama Perumna sudah menyatakan untuk melaksanakan gerakan bangun rumah subsidi berkualitas ini. Ini gambarannya kurang lebih. Tapi banyak bertanya sebetulnya kepada kami di PPDPP khususnya, seperti apa sih rumah berkualitas? Apa, mengapa, dan bagaimana? Saya akan coba jelaskan. Jadi intinya sebetulnya rumah berkualitas itu adalah rumah yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Intinya hanya simpel sekali sebetulnya. Nah, kemudian seperti apa sih persyaratan teknis ini dan persyaratan administratif? Jadi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi ini ada dua sebetulnya. Jadi untuk persyaratan administrasi ini terkait dengan hak atas tanah, kemudian persyaratan administrasi juga menyangkut dengan PBG atau IMB, kemudian nanti juga SLF, dan tentunya juga terkait dengan rencana pembongkaran bangunan, rencana teknis pembongkaran bangunan. Tapi ini mungkin saya kira tidak relevan kita bicarakan malam ini. Tapi persyaratan teknis ini sebetulnya menyangkut dengan dua hal juga, jadi terkait dengan tata bangunan dan keandalan bangunan. Jadi tata bangunan saya kira ini terkait dengan umumnya kepada konteks head plan-nya, sedangkan keandalan bangunan menurut Undang-Undang Bangunan Gedung sebetulnya ada empat hal. Jadi aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek kemudahan. Nah dua hal yang saya tempatkan sejajar ini, aspek keselamatan dan kesehatan ini sifatnya adalah kebutuhan. Masih sifatnya sangat kebutuhan dan ini masuk dalam ranah kebutuhan dasar. Sedangkan kenyamanan dan kemudahan ini sudah masuk sedikit kepada ranah keinginan, sehingga pemerintah lebih memfokuskan kepada dua aspek tadi, dan salah satunya keselamatan itu adalah keselamatan terhadap beban-beban bangunan untuk memikul beban gempa maupun beban terhadap dirinya sendiri, beban mati dari bangunan itu sendiri. Ini adalah beberapa rujukan yang ada di dalam peraturan-peraturan yang dirujuk di dalam persyaratan teknis. Kemudian kenapa sih? Ini pertanyaannya juga barangkali, kenapa? Kita harus peduli dengan kualitas. Ada tiga hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama ada amanat undang-undang tentunya, dan tentu juga terkait dengan temuan BPK, BPKP, maupun ITN. Jadi auditor menemukan beberapa hal terkait dengan kondisi kualitas bangunan. Begitu juga dengan fakta di lapangan. Saya ingin mulai dari satu hal dulu, yang pertama terkait dengan undang-undang. Kalau kita mengacu kepada undang PKP nomor 1 tahun 2011, pasal 32, di dalam ayat keduanya dinyatakan bahwa pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan teknologi dan rancang bangun ramah lingkungan serta pengembangan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Kemudian ketiga, industri bahan bangunan sebagai dimaksud pada ayat 2 wajib memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi Pak Ali, kita sebagaimana kita ketahui bahwa standar Indonesia itu prinsipnya SNI itu adalah voluntary. Tetapi ketika dia sudah dirujuk oleh undang-undang, apalagi undang-undang, selevel peraturan menteri saja, ini hukumnya sudah wajib. Dan ini dirujuk oleh undang-undang. Artinya selain undang-undang itu menyatakan wajib, dan memang asensinya ini wajib. Jadi alatnya apa? SNI itu sudah mandatori, bukan lagi voluntary. Kemudian ada beberapa hal juga dalam pasal 13. Ini beberapa hal yang sudah kita coba lakukan. Jadi kita sudah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumah dan perumah. Contohnya kemarin barangkali kami dengan 3.000 tenaga pengawas. Kita juga melakukan sertifikasi. Ini juga beberapa hal yang saya kira amanat semua adalah yang terdapat dalam undang-undang yang sudah kita jalankan selaku operator di dalam melaksanakan undang-undang. Karena nanti sebetulnya saya dengan Pak Dirjen ini kan ada ranah yang mana tugas-tugas dari Direkturat Jenderal, ya saya itu terkait dengan pemrograman dan kegiatan. Kemudian juga ada Wopenang. Wopenang pun sama, di sini cukup signifikan bahwa kita wajib juga menyusun dan menyediakan basis data perumah dan kawasan perbukiman. Ini yang barangkali juga sedang kami susun, barangkali yang melalui aplikasi-aplikasi yang sedang kita kembangkan. Kemudian kami juga memiliki tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumah dan permukiman. Ini saya kira salah satu hal di dalam undang-undang juga, di dalam pasal 26, hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis. Kemudian juga, begitu juga pasal 29, ini terkait dengan sarana dan perasaran umum, semua juga harus memenuhi persyaratan teknis. Jadi persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Kondisinya seperti ini Pak Ali, ini salah kira yang banyak juga ditemukan dan ini masih banyak perumahan-perumahan subsidi yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang diatur. Bisa dipersingkat Pak. Oke, siap. Persyaratan teknis dari mana itu ada yang mungkin tidak menyalakan audionya ya, selain host dan pembicaraan, mohon maaf. Oke, jadi ada beberapa. Begitu juga di dalam undang-undang ada larangan ya. Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria teknis, spesifikasi, persyaratan. Jadi artinya larangan pun di dalam undang-undang sudah ada. Jadi gambar-gambar yang menjadi latar belakang tadi memang dilarang, dilakukan. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut ya. Jadi juga kami nyatakan bahwa anggaran yang kami kelola tahun ini 19,1 triliun ini adalah sebuah amanat yang harus kita pertanggung jawabkan kepada negara. Dalam hal ini kami diaudit oleh BPKP, BPK maupun Inspektorat General. Jadi semua yang kami laksanakan itu harus tepat sasaran maupun tepat kualitas. Nah, ini kita bisa bayangkan ya, sumber daya alam dari sisi lingkungan pun sumber daya alam yang kita gunakan juga cukup besar untuk rumah subsidi ya. Jadi ini sudah ada hitungan-hitungannya baik terhadap sumber daya alam maupun efek emisinya sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh gambaran bagaimana media juga sudah menginformasikan bahwa Indonesia ini hilang 6,6 hektare per hari untuk hutan. Begitu juga untuk kebutuhan lahan, 21,97 hektare per hari untuk rumah saja. Nah, ini adalah gambaran ya, bahwa PPDPP dalam hal ini kita mengelola atau menempatkan MBR sebagai subjek di mana di dalam tugasnya pemerintah memastikan, bertanggung jawab memastikan bahwa perlindungan terhadap konsumen, tadi yang dinyatakan oleh Pak Dirjen, kemudian untuk itu kami memastikan bahwa mitra kami di dalam hal ini adalah perbankan, Pak Penta salah satunya, dan juga pengembang, menjalankan sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. Tapi kan untuk menjalankan hal tersebut, tentunya kami juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah berkembang saat ini, di mana teknologi digitalisasi sudah berkembang, sehingga dalam rangka menjamin kualitas asuransi ini, kami juga mengembangkan teknologi-teknologi yang berbasis kita. Jadi bagaimana caranya, ini yang kita lakukan. Caranya adalah pertama, kami pasti melakukan digitalisasi ini melalui beberapa aplikasi berbasis Android. Jadi aplikasi yang kita kembangkan seperti apa sebenarnya? Jadi tujuan utama dalam pengembangan aplikasi, awalnya kita berharap salah satu wawenang pemerintah dalam rangka membangun big data, database, awalnya di sana. Nah, untuk itu kami coba melakukan penghimpunan beberapa informasi yang kami dapatkan dari sisi MBR-nya sendiri maupun dari sisi developer. Nah, ini adalah mekanisme yang kita bangun. Jadi kami tekankan juga bahwa PPDPP sampai saat ini, kami tidak pernah bicara tentang atau membangun beberapa aplikasi, yang kita bangun hanya satu aplikasi, sebetulnya aplikasi yang kita nyatakan dengan aplikasi Sikasep. Aplikasi Sikasep ini adalah sebuah virtual meeting point antara pengembang, perbankan, dan pemerintah, termasuk juga dalam hal ini MBR yang akan kita fasilitasi di dalam mencari rumah. Saya kira gambar ini sudah seringkali saya ulang-ulang, tetapi ini adalah gambarannya. Jadi karena banyak masyarakat yang berkomentar bahwa PPDPP selalu membuat sistem-sistem banyak sekali, tetapi itu sebenarnya tidak seperti itu. Pada kenyataannya ini adalah sebuah satu sistem yang besar, di mana di dalamnya terdiri dari subsistem, yaitu adalah Sikasep kecil dan Sikumbang. Jadi Sikasep untuk MBR mencari rumah, Sikumbang untuk pengembang mendapatkan rumahnya di dalam aplikasi yang besar tadi, dan Sipetruk ini untuk kepentingan pengawas dalam rangka mengawas, memantau pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang, oleh developer yang ditunjuk oleh pengembang. Jadi semua berbasis pada aplikasi Android, saya kira seperti ini. Kemudian aplikasi yang terakhir, barangkali kita semua sudah mendengar, saya sudah menyimak hampir tiga terbitan majalah RE, itu membahas tentang Sipetruk. Diharapkan ke depan, proses yang dilakukan oleh kontraktor yang membangun rumah subsidi, ini kita bisa pantau tahap demi tahap. Sehingga harapannya ke depan, bahwa hasil output dari aplikasi Sipetruk itu akan menghasilkan mensubstitusi keberadaan SLF. Jadi ini adalah gambarannya. Diharapkan seperti ini, jadi proses yang dipantau satu persatu ini, diharapkan nanti outputnya kepada sertifikat laik fungsi yang sangat diperlukan di dalam realisasi rumah subsidi. Ini adalah gambaran, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan aplikasi atau sistem yang kita bangun. Jadi kita memiliki sebuah sistem database yang terkoneksi dengan data Dukcapil, Dijen Pajak, PLN, ATR, dan 49 bank pelaksana. Sehingga outputnya ini ke depan bisa digunakan oleh BP3, oleh Direkturat Jendera Pembiaya Infrastruktur, Direkturat Jendera Perumahan, maupun BP TAPERA, dan Pemerintah Daerah. Nah, database itu sendiri terbangun informasinya pertama dari MBR melalui aplikasi Sikasek Pecil, karena nanti ini semua dalam satu sistem, aplikasi tersebut. Kemudian dari developer, baik itu mendata rumah maupun perumahannya, dan dari balai-balai terkait dengan rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah, termasuk di sini data kualitas perumahannya sendiri dari aplikasi Spedro. Dan nanti juga di dalam aplikasi yang satu besar ini, kita juga akan memberikan output atau outcome balik pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat hasil perkembangan database tersebut. Jadi, ini adalah gambaran data yang sedang kita perbaiki ke depan, jadi nanti Sikasek ini hanya satu aplikasi saja, di mana di dalam aplikasi tersebut terdiri dari beberapa aplikasi. Jadi ada aplikasi Sikasek Pecil, ini hanya untuk MBR mencari rumah, mendapat rumah, dan membeli rumah. Kemudian ini Sikumbang, ini adalah si Petruk yang outputnya nanti SLF, kita harapkan juga nanti ada si baru, ada data tentang rumah second, dan rumah MBR, terkait juga dengan pengurusan di MBR, dan lain-lain. Saya kira ini gambarannya untuk yang tahap pertama, saya ingin menunjukkan juga output yang kita miliki sampai hari ini. Ini sebagai gambaran juga, saya kira ini penting buat pengembang. Apa yang sudah Bapak, Bapak, Ibu sekalian isi di dalam aplikasi Sikumbang dan Sikasek ini semua, saat ini komposisinya, jadi sudah ada 1.131.000 unit rumah tapak yang terdaftar. Jadi posisi per hari ini, jadi barangkali beberapa bulan yang, beberapa minggu yang lalu, barangkali kita pernah mengadakan pertemuan bersama Porwa Pera, kalau tidak salah, data ini masih di bawah 1.100.000 sekian, tapi sekarang sudah bertambah. Jadi pada hari ini, Pak Ali dan Bapak, Ibu sekalian, kita perlu perhatikan, ada 457.565 rumah tapak subsidi yang ditawarkan oleh pengembang. Jadi ada 457.765 unit rumah tapak yang ditawarkan oleh pengembang. Mungkin ini baru juga tidak semuanya sudah dalam bentuk housing stop, tetapi masih dalam bentuk tapak. Tapi adanya kalau kita bandingkan terhadap ketersediaan anggaran pemerintah yang tadi Pak Dirjen sampaikan, seandainya antara FLPP, Tapera, dan BP2B tadi gabungkan, tahun ini hanya 200.000 unit. Nah, artinya apa? Ada di atas lebih dari 50 persen. Kemungkinan rumah-rumah yang ditawarkan oleh pengembang tahun ini, ini tidak akan terserah di tahun ini. Jadi ini dari sisi rumah subsidinya sendiri. Sementara dari... Kalau Pak Arief, mau tanya dikit, itu jumlah unit tapak subsidi terjual itu definisinya apa di situ ya? Ini yang sudah direalisasikan, sudah dihuni, sudah di beli, sudah akad. Ah, oke. Nanti itu sudah dapat FLPP gitu ya? Sudah akad kebang ya? Betul, betul. Ini sudah di FLPP ya. Sudah dapat subsidi Pak. Sebesar Rp582.000 sekian. Nah, kemudian kami informasikan juga di dalam rangka tax holiday yang akan direlaksasi oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ya. Jadi ke depan bahwa rumah-rumah komersial yang sampai dengan Rp5 miliar itu yang akan diberikan tax holiday, ini harus terdaftar di aplikasi Sikasep. Nah, meskipun di sini belum mulai terdaftar. Nah, jadi ini juga barangkali untuk hari ini sekalian juga kami informasikan bahwa PMK-nya sedang disusun. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat PMK-nya selesai. Jadi nanti rumah-rumah komersial yang dengan nilai sampai dengan Rp5 miliar yang akan mendapatkan tax holiday, salah satu persyaratannya harus terdaftar di dalam aplikasi Sikumbang ini. Jadi aplikasi ini nanti akan digunakan juga oleh pengembang-pengembang yang tidak bergerak di rumah subsidi, tetapi hanya rumah komersial. Nah, selama ini rumah-rumah yang 43.437 unit tapak komersial ini adalah rumah-rumah komersial yang melekat di dalam set plan yang berada di kawasan rumah subsidi. Jadi baru-baru sekian yang terdaftar. Nah, total jumlah perumahannya ada 14.698 perumahan. Ini adalah gambaran dari kondisi perumahan yang terdaftar. Sementara dari sisi permintaan, dari sisi permintaan, ini dari sejak awal 2020, ada 524.055 debitur. Nah, sementara di tahun 2020 yang daftar, ini ada 326.230 debitur, dan tahun 2021 ada 196.242 debitur. Jadi sampai satu semester ini sudah jumlah debitur yang daftar sudah melampaui dari kemampuan fiskal pemerintah, yaitu 157.500 untuk FLPP. Artinya apa? Ada kelompok sasaran yang tidak akan terlayani, karena kita melayani kelompok sasaran yang tidak hanya daftar di 2021, tetapi juga daftar di 2020, termasuk ada 1.583 dari yang 2019. Karena kita launching 15 Desember 2019, artinya sejak Desember 2019 sudah berjalan. Ini adalah realisasi FLPP per hari ini, sudah 97.897 debitur, artinya sudah ada 62 persen, dan antri yang sudah siap dibayar, mungkin ini besok akan terbayarkan, ada 1.122. Jadi kita sudah melayani semua layanan FLPP berbasis digital, jadi tidak lagi ada secara manual. Nah, kita sudah siapkan juga untuk tadi, di dalam ekosistem perumahan, bahwa ke depan tidak hanya FLPP, ada BP2BT, ada BP Tapera, kami juga sudah siapkan slotnya, kita bisa lihat perkembangan kemajuan dari pendaftar harian, pendaftar harian, ini yang ASN yang sudah akan dihandle oleh BP Tapera, hariannya ada, bulanannya ada, begitu juga ini. Jadi rata-rata yang daftar, sekitar 1.000, di atas 1.000. Saya sampaikan bahwa kondisi dalam sebelum kondisi pandemi, mungkin di awal-awal tahun 2020, rata-rata pendaftar rumah subsidi ini per hari bisa sampai 3.000, Pak Ali, 2.500 sampai 3.000, tapi sekarang ini setelah kondisi pandemi, dan ini nampak juga ada penurunan, jadi kalau kita lihat ke belakang, di awal-awal tahun 2021 pun ini sempat ke angka 2.000-an, tapi sekarang ini dalam kondisi pandemi, apalagi dalam kondisi PPKM darurat, ini nampaknya juga kita hanya mencapai sekitar 1.200-an sampai dengan 1.400. Jadi kalau kita lihat, bulan Juni ini juga cukup tinggi, di sini ada grafik bulanan pendaftar. Kemudian seperti apa sih data yang ada di Sikumbang? Kita bisa melihat sampai pada level per provinsi kita bisa lihat, per kota kabupaten, bahkan per kecamatan, kita sudah bisa lihat, kita bisa pilih. Bahkan kita juga bisa seleksi per asosiasi. Ini sudah kita bisa lihat semua. Dan di sini saya juga sangat menghimbau kepada para pengembang rumah subsidi, mohon sekali lagi, karena ini juga menjadi bagian daripada sarana marketing Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai memasang foto-foto yang kualitasnya tidak memiliki nilai jual. Saya ambil contoh barangkali, saya ambil contoh seperti ini. Jadi tidak menggambarkan, tidak menggambarkan orang tidak minat, belum juga barangkali seperti ini juga, ini juga jalan yang belum jadi, ini perumahan yang nampak tidak terawat, barangkali ini juga menjadi perhatian dari pengembang. Kemudian juga saya ingin menunjukkan juga bahwa aplikasi yang kita kebangun sudah sampai seperti ini, jadi kita bisa melihat, ini adalah salah satu contoh perumahan, mohon maaf jangan dilihat, bahwa setiap rumah ini sudah memiliki ID. Ini kapan dibangun, ini kapan ditawarkan, mulai dijual, ini tahun 2021. Yang warna biru ini adalah rumah-rumah yang sudah dipesan. Ini sudah dalam proses diperbankan, dan sudah ada pembelinya, sedang dalam proses untuk proses akad. Jadi warna kuning ini adalah rumah subsidi, yang warna abu-abu ini adalah komersial yang belum terjual, sedangkan yang merah tadi adalah yang sudah terjual, dan yang hitam ini yang sudah terjual untuk komersial, sedangkan yang warna biru ini adalah warna yang sedang dipesan. Ini adalah gambaran dari database yang sudah kita bangun, dan ini nanti keharapannya juga bisa dikembangkan, karena nanti rumah-rumah yang komersial yang akan mendapatkan tax holiday, dia juga saya kira akan menggunakan datasi kumbang. Jadi mudah-mudahan ini mulai familiar buat teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang selama ini tidak bergerak di rumah subsidi. Kemudian saya ingin menunjukkan kondisi terkini terkait dengan PPKM, barangkali ya Pak Ali ya, penting sekali juga. Mohon izin sedikit lagi. Ini kami melakukan survei, jadi survei kepada rekan-rekan bank penyalur di internal kita. Jadi pertanyaannya adalah menurut Bapak Ibu, apakah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dari Udrat ini berpengaruh terhadap proses realisasi penyaluran dana FLPP? Jadi 33,3 persen ini menyatakan sangat berpengaruh, kemudian 40,7 persen menyatakan berpengaruh, jadi artinya hampir 70 persen lebih menyatakan ini berpengaruh, kurang lebih. Kemudian begitu juga yang cukup berpengaruh juga 18 persen, dan yang menyatakan tidak berpengaruh hanya sekitar 7 persen. Kemudian kalau kita lihat, apa saja yang mempengaruhi, dan ini saya kira juga perlu ada terobosan artinya ke depan. Jadi pertama adalah proses verifikasi calon debitur. Ini cukup besar ya, pernyataannya 81,5 persen. Jadi artinya perbankan agak sulit melakukan survei terhadap calon debiturnya. Kemudian yang terbesar berikutnya adalah terkait dengan proses akad. Dan ini juga proses akad ini tidak bisa dilakukan, dikarenakan salah satunya bahwa proses akad harus offline, tidak bisa dilakukan secara online. Kemudian dari internal PPDPP sendiri yang terkait dengan uji data host-to-host, ini ada juga yang menyatakan sekitar 18 persen proses uji data host-to-host-nya ini agak terganggu. Nah, manakala kita ingin menyelesaikan persoalan kelancaran dalam penyaluran rumah subsidi, tentunya kita harus bisa menyelesaikan dua hal ini dulu yang terpaling besar ya, terkait dengan bagaimana mekanisme uji verifikasi calon debitur. Saya kurang tahu nanti dengan perbankan, apakah perbankan ini memungkinkan melakukan uji verifikasi secara online, secara daring, begitu juga dengan akad. Saya kira ini perlu ada terobosan-terobosan dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini juga sebuah gambaran, saya kira ya, sebuah gambaran beberapa catatan yang di atas, ada beberapa catatan yang menjadi pertimbangan kami ke depan, bagaimana ini menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian satu lagi Pak Ali, saya ingin menunjukkan bagaimana perkembangan dari aplikasi yang ke depan kita akan kembangkan, yang sudah akan kita kembangkan terkait dengan aplikasi Sikasep yang ada di PPDPP saat ini. Nah, jadi nanti aplikasinya seperti ini barangkali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nanti untuk yang sudah familiar dengan aplikasi Sikasep, Sikumbang, Sipetruk, ke depan aplikasi ini hanya satu. Jadi hanya satu interface yang kita miliki. Jadi untuk MBR, langsung dia masuk kepada aplikasi Sikasep ini. Ada aplikasi Sikasep yang warna merah. Kemudian kalau untuk pengembang, masuk kepada aplikasi Sikumbang yang kedua. Kemudian untuk yang pengawas, masuk ke aplikasi Sikasepetruk, dan si Aki KC ini untuk kepentingan perbankan. Jadi perbankan dalam rangka mendata penghunian, mulai ke penghunian, nanti menggunakan aplikasi si Aki KC ini. Si Aki KC ini sebetulnya aplikasi untuk membuat PR pod yang ditempel di dalam plat rumah subsidi, sehingga nanti setiap MBR itu wajib mendaftarkan atau mendaftar ulang atau melaporkan eksistensi yang bersangkutan di dalam rumah subsidi tersebut, bahwa mereka masih menghuni. Kemudian nanti ke depan akan kita kembangkan terus aplikasi-aplikasi yang lainnya juga. Dan di dalam aplikasi ini pun, si debitor juga bisa melakukan pemantuan, progres dari proses rumah subsidi itu sendiri. Kemudian juga nanti untuk para pengembang, ini juga bisa digunakan sebagai sarana informasi dan promosi. Saya kira ini nanti kita buka slot juga, biar kita perbankan maupun pengembang, seperti ini barangkali nanti. Jadi kita akan berikan informasi, ini juga nilai tambah buat para developer bisa memasarkan rumah-rumah subsidi-nya yang tentunya juga kami akan pilih buat perumahan-perumahan yang memiliki kualitas yang baik. Dan di sini pun nanti akan informasi-informasi rumah terbaru semua akan disajikan. Jadi ini adalah gambaran dari aplikasi yang akan kami kembangkan ke depan. Saya kira ini Pak Ali yang bisa saya sampaikan. Luar biasa nih, Prof Arief. Luar biasa, luar biasa, Prof Arief. Janganlah. Oke, terima kasih, Pak Ali. Balikan kembali ya. Ya, Ya, Thank you, Prof Arief. Prof, Panitia bisa di... Itu yang bocor-bocor. Bisa diamankan semua. Di peserta mungkin mohon maaf di yang tidak... belum kesempatan mungkin bisa di-mute ya. Silahkan di-mute. Oke, teman-teman semua kita berikan aplaus virtual dulu, kita berikan jempo dulu ini tadi luar biasa Prof Arief jadi kita makasih banget datanya sebelum ke penanggap nih Pak saya cuma mau tahu, ini kan nanti PPDPP tadi Pak Ekoheri bilang ini akan berubah ya, itu akan hilang hilang atau gimana tuh Pak? Jadi si kasep yang bukan hilang Pak, jadi yang mengelola FLPP itu nanti ada satu unit yang dibentuk di BP Tapera jadi orang-orangnya kurang lebih ya, orang-orang BPDPP yang ditempatkan hanya diberikan kantong baru jadi ada merger lah kurang lebih gambarannya Oke, Prof Arief ini saya banyak pertanyaan, tapi mungkin banyak ahli yang nanggap akan menanggapi nanti tapi sebelum ke penanggap ada Pak Penta dari Bank BTN, Pak Penta masih masih Pak iya luar biasa, Pak Penta silahkan Pak dari Bank BTN, mungkin ada yang mau disampaikan ke pengembang subsidi Oke Pak, makasih Pak Ali Pak Prof Arief, apa kabar Pak? Selamat malam, Bapak Ibu semua sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya enggak banyak Pak mungkin ada pengantar aja Pak pengantar diskusi ya Pak ya jadi saya akan share sebuah pengantar diskusi aja Bang BTN masih aman Pak ya support support pengembang ya aman Pak kalau BTN goyang susah ini oke Pak jadi kalau kita kan beli rumah katanya kan masih banyak lewat KPR ya tentunya menjadi concern Bapak Ibu sekalian ya berarti perkreditan perbankan itu kayak gimana sekarang nah khususnya kita sekarang di BTN yang share saya disini Pak ini adalah potret kita di bulan Juni Pak Ali ya kita tumbuh kredit itu 5,59% posisi ya Pak Ali ya year on year ya nah year on year nah dari 5,59% tersebut Pak dari seluruh segmen memang yang jadi motornya masih di BTN ini adalah KPR subsidi Pak 9,85% ini posisi kalau posisi itu berarti sudah outstanding outstanding Pak outstanding ya jadi bahkan KPR non-subsidi tumbuh sedikit 0,9% kami kan kebanyakan portfolio nya di KPR mungkin hampir 50-60% nya itu di KPR jadi kami ditopang memang pertumbuhannya di KPR subsidi nah kalau kita melihat bandingkan Januari Juni 2020 Januari Juni 2021 untuk kredit seluruh segmennya itu dari 17,3T ini sekarang disbursement nya Pak realisasinya booking nya Pak ya 17,3T tahun 2020 untuk periode yang sama itu naik 47% menjadi 25,5 triliun ini all segmen Pak Ali Pak teman-teman semua ya nah bagaimana dengan yang KPR subsidi di KPR subsidi nya pas banget nih 50% ya jadi dari 5,2T jadi 7,6T ya kemudian ini khusus kita bahas sedikit soal KPR kita udah 4,7 juta nah mungkin yang menarik yang panel sebelah kanan ini Pak ya bahwa kita dari tahun ke tahun bisa menyerap antara kuota sama booking nya itu di atas 80% pernah 2017 kita 200 ribu 2018 itu rekornya Pak Ali 230 ribu booking KPR subsidi nah 2019 mungkin adalah tahun yang paling tidak bisa dilupakan oleh para pengembang Pak karena pada tahun itu terjadi kelangkaan namanya kuota jadi bulan 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 apa itu waktu itu ya Agustus September baru bulan Desember nya muncul kuota tahun 2020 nah seperti yang sampaikan Pak Ekoheri Purwanto tadi ya kami serapannya 6,9 sebetulnya karena memang kami baru dapet tambahan kuota subsidi SSB itu bulan Mei gitu ya jadi dari 175 kami dapet berapa ya waktu itu ya 150an atau berapa hanya terimingnya separuh jadi secara total dengan FLPB itu 69% nah ini sekalian lapor juga ke Pak Prof Arief Pak jadi posisi Juni kami nih udah setengah tahun udah 76% nih Pak ya 86 ribu nah makanya kami nih mungkin kalau kita melihat dari proyeksi apa sampai dengan akhir tahun kemungkinan kami membutuhkan tambahan sekitar 60 ribu unit lagi 60 ribu unit lagi tadi sisa memang 40% itu ya kata Pak Eko ya semua udah kasih betengan nih Pak nanti bank lain gak dapet hopefully begitu Pak tapi sampai tahun ini kalau gak ada penambahan berarti BTN kekurangan Pak ya kemungkinannya kekurangan Pak kekurangan kekurangan ya Bapak sederhananya aja Pak masa full pandemi tahun 2020 kita 122 ribu Pak sementara kuotanya hanya 86 ribu nah 122 ribu itu adalah FPP sekitar 34 ribu dan sisanya adalah SSB tahun ini gak ada SSB Pak gitu jadi hitung-hitungan sederhananya seperti itu kita hanya dapet 86 pandeminya yang luar biasa aja 122 ribu tahun lalu ya mungkin udah terlihat bahwa ini kurangan nah kemudian inisiatif terbaru terupdate terkini tadi sudah disampaikan Pak Ali Bapak-Ibu sekalian mengenai tapera ya bunganya 57% berbasis kepersepaan ya Pak tenornya 30 tahun plafonnya KPRnya ada kelompok yang maksimum dari 260 dan juga ini kami mendapatkan kepercayaan Pak dari Pak TNIAD bahwa kami mengelola keuangan tabungan wajib perumahannya TNIAD beralih Pak tadinya dari BRI sekarang dikelola oleh kami oleh Bank DTN jadi apa mudah-mudahan ini juga bisa menambah amunisi karena anggotanya banyak sekali Pak ya tersebar di seluruh Indonesia ya kemudian ini kami coba Pak shifting dari mulai tahun lalu itu istilahnya kami mencari customer non-developer led gitu Pak istilahnya Pak nah jadi kami kenapa kita cari seperti itu karena akan sangat mempermudah prosesnya kalau kita mengetahui dan sudah kerjasama dengan perusahaannya tentunya yang namanya proses verifikasi apalagi kasus PPKM ini nggak perlu lagi Pak karena kita sudah kerjasama dengan perusahaan tersebut kita sudah dengan Indomaret kan Pak Indomaret itu berapa puluh ribu Pak ke Indonesia kemudian juga tadi TWPAD kami juga kerjasama dengan asosiasi bisnis alih daya Indonesia outsourcing outsourcing kebanyakan kan yang nggak punya rumah yang kayak gitu Pak kemudian juga Satpam ini contoh-contoh aja bahwa kami itu menggalakkan yang namanya non-developer led supaya prosesnya lebih mudah dan makna strategisnya kami yang memberikan customer kepada developer Pak begitu ya beberapa program lainnya kami juga sudah improve makin banyak yang sudah approve ya dibandingkan tahun lalu sebetulnya ini masalah komunikasi kelengkapan berkas dan beberapa terkait dengan teknologi informasi ya Pak Ali ini kalau namanya KPR subsidi yang kecil-kecil itu das matter Pak event sampai dengan yang namanya metra itu kami pikirkan Pak bagaimana kami meringkas sedemikian rupa seminimal mungkin agar prosesnya dan bisa dengan biaya yang murah kami punya di sini akadnya hanya butuh 5 metra kemudian kami juga mencoba bukan mencoba kami membuktikan bahwa seluruh lapisan masyarakat itu juga bisa menikmati KPR subsidi wiraswasta Yusuf Yosdianya pegedagang ayam potong tandung timur ada usaha bengkel motor usaha potong rambut dan juga pegawai kontrak ya ini gak usah pegawai kontrak yang honorer aja Pak kemarin kami bisa mendukung petugas honorer di kementerian PUPR ya kami berikan KPR subsidi nah kemudian ini yang lagi tren ya Pak ya ASN ayo punya rumah sementara ini adalah untuk ASN dulu yang KPR tapera bisa DP 0% bunga mulai 5% jangka waktunya 30 tahun yang menarik adalah berbeda halnya dengan FLPP di tapera ini ada 3 kelompok ada kelompok penghasilan 1 kelompok penghasilan 2 kelompok penghasilan 3 berdasarkan kelompok apa penghasilannya jadi untuk ASN Pak ya sementara ini untuk ASN Pak jadi untuk kapal awal ini ASN dimana untuk sampai dengan tahun 2002 7 tahun dari sekarang 2027 seluruhnya akan dikeluarkan oleh tapera begitu Pak ya nah ini kira-kira untuk yang tapera kemudian nah ini yang tadi Pak agak sedikit panjang Pak siapa Pak Eko Heripurwanto sebutkan Pak mengenai suku bunga BDB apa mengenai BP2BT BP2BT kita struggle terus bagaimana kita mengimprove dari sisi fiturnya kenapa ini dapat ini kan jenis subsidi down payment subsidi Pak jadi dia mendapatkan subsidi depan 40 juta sisanya itu outstanding kreditnya memakai suku bunga pasar atau suku bunga komersial nah ini dan karena nature-nya suku bunga pasar dia nature-nya adalah floating nah kami ini yang terbaru Pak kami berikan 9,5% fix 5 tahun dan 10% fix 10 tahun jarang-jarang loh Pak ada yang 10 tahun bukan program pemerintah ini dananya dana dari bank ini Pak gitu ya kemudian ini membantu juga kepada teman-teman pengembang sekarang biasa Pak soal dokumen teman-teman ya ada masalah belum selesai ya kami bisa memberikan kebijakan dana jaminan sertifikatnya itu bisa 0% ya dengan kriteria-kriteria tertentu kemudian ini sangat berguna sudah saat PPKM ya bahwa kami juga mempunyai channel-channel digital mulai dari apa yang sifatnya internet maupun mobile ya ini adalah channel-channel digital kami untuk mendukung proses KPR mungkin itu Pak Ali sebagai pengantar terima kasih Pak Penta terima kasih Pak kita berikan applause dulu ke Pak Penta applause digital jempol digital meluncur nah Pak Penta sebelum ke penanggap pasti ada pertanyaan satu Pak ini BP2BT ini kenapa Pak ya itu kenapa dari data Pak Eko itu dari 18.000 hanya 27 itu kenapa ya sedikit banget gitu loh Pak ya Pak pertama paling sederhana mengkomunikasikannya jauh lebih sulit daripada FWPP Pak itu Pak satu yang kedua angsurannya tadi floating Pak nggak bisa fix makanya kami langsung tembak bisa 10 tahun fix yang ketiga soal proses verifikasinya dari kementerian walaupun sekarang sudah banyak terobosan Pak namun tadi masih terasa bahwa ada proses yang relatif agak lebih panjang dibandingkan dengan FLTT tiga hal itu Pak mungkin yang menjadi catatan kenapa BP2 walaupun Pak Bank Dunia ahli ekonomi manapun Pak selalu menyebutkan paling benar itu adalah down payment subsidi karena tidak mendistorsi pasar katanya begitu Pak betul oke oke thank you Pak Penta Pak Arief jadi ini mungkin kita langsung ke penanggap tadi saya bilang saya banyak-banyak pertanyaan sih tapi ini yang ahli-ahli dulu lah yang menanggapi kan jadi disini mungkin saya secara acak aja ada Pak Pak Endang Pak Endang Pak Endang Kawijaya dari Ketua Umum Himpera mungkin ada sedikit tanggapan dari Pandang silahkan Pak kita jadi forum ini lebih ke diskusi tidak ada yang saling menjatuhkan tapi kita tetap kritis dan kita akan temukan jawabannya solusinya bersama-sama gitu ya teman-teman semua bapak-bapak semua silahkan Pak Endang ada yang mau disampaikan terima kasih Pak Ali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat oh masih dijelan dipandang ya enggak udah nyampe sih tapi belum di rumah oke ya ada mungkin ada beberapa hal yang saya boleh usulkan dari teman-teman di anggota impera yang pertama mungkin khususnya kepada Pak Penta dan Bang yang lain kalau memang ada ini untuk supaya dipermudah proses akat mengingat PPKM ini kan sebenarnya menyulitkan banyak orang dalam bergerak nah mungkin usulan kita itu kalau bisa umpamanya berkas itu pakai soft copy wawancara by phone OTS-OTS seharusnya menggunakan teknologi aplikasi atau apa seperti GPS map kamera sehingga posisi calon debitur itu bisa terkunci dengan pasti untuk memudahkan OTS tanpa harus keluar disamping itu PPKM juga efek kepada kami-kami sebagian pengembang ini sudah komplain terjadi disrupsi daripada cash flow yang cukup membingungkan kadang-kadang itu pengembangkan buka cek mundur kepada supplier atau kontraktor nah ini disrupsi dari cash flow akibat dampak PPKM ini efeknya dimintakan khusus kepada OJK selama PPKM ini ada keringanan lah umpamanya kiri-kiri blacklist itu diperlonggar jangan sekali sekali saja buka cek yang tidak ada isinya itu langsung kena sanksi selama tiga bulan umpamanya setelah tiga kali baru dikenakan sanksi dan waktunya jangan tiga bulan tapi hanya satu bulan apabila terjadinya pada waktu masa PPKM PPKM plus tiga bulan ke depan lah karena dampaknya PPKM ini kan ke depan gara-gara itu usulan ke OJK-nya sehingga kita bisa memaintain memelihara ritme daripada pembangunan rumah subsidi yang kedua mungkin ini persaingan tanda kutip ya antara PP2BT dengan FLPP ya bukan persaingan sih sebenarnya PP2BT sudah pasti tertinggal popularitasnya dengan FLPP tapi seperti tadi Pak Penta bilang dia meminta 60 ribu saya hitung-hitungannya mungkin Prof. Arief sudah gak punya FLPP 60 ribu ya kalau hitung-hitungannya mungkin harus diperkuat ditunjang oleh BP2BT jadi jadi jangan FPP semua Pak ya kalau PP2BT itu kalau dipaksa bersaing Pak gak akan jalan BP2BT itu berkibar pada akhir 2019 sebelum talangan FLPP ditarik dari 2020 awal BP2BT sempat dalam 5 minggu 2 minggu persiapan 3 minggu itu bisa mencapai sekitar 6 ribu kalau gak salah nah itu yang kalau dibiarkan mungkin satu minggu itu bisa mencapai sekitar 4 ribuan atau 12 ribu sebulan apakah kita perlu pertimbangkan adanya waktu khusus dimana BP2BT tampil sendirian sehingga yang 32 ribu ada tahun ini bisa dimaksimalkan habis kalau BP2BT mungkin di injury time bulan Desember kita berharap bisa lagi seperti tahun lalu sampai dengan tanggal 28 Desember kita masih bisa akat ini juga untuk mengkompensasi BPKM begitu juga di bulan Januarinya kita tanggal 4 sudah running walaupun sedikit terhambat oleh NIB-nya bangunan yang tidak ada di sistem kira-kira dari kami itu dulu Pak ya pandang tanpa lupa nanti kita sampai diskusi aja ini jadi bisa tektokan kemana-mana Pak Junaidi ya Pak Junaidi mungkin sama gak Pak dengan kondisinya pengembang-pengembang dari APRC ya yang dirasakan Pak Endang Pak Junaidi monitor oh Pak Daniel ya Pak Daniel ya bagi Pak Daniel sekjen dari APRC gimana Pak Daniel itu dirasakan teman-teman APRC gak ya Pak Daniel ya Pak Daniel pandang sebutkan juga akat kan sulit juga kemudian cash flow agak seret juga lah ya kan tadi minta cek mundur segala macam itu yang dialami oleh teman-teman APRC gitu juga Pak sebagian ada yang ngalamin begitu memang ini masih case per case ya masing-masing case per case jadi saya tambahkan sedikit jadi APRC dengan 3500 anggotanya khususnya MBR bagi rakyat selalu mendukung program pemerintah sejuta rumah bagi rakyat khususnya MBR milenial ya itu dan rumah rakyat buat MBR itu itu yang yang selalu kita itu kedua tadi saya lihat juga Pak Penta mengenai kuota kalau kita lihat sih tadi seperti Pak Eko bilang sekitar 200 ribu kalau lihat sekarang BP2BT turun jadi 18 ribu dan baru 27 unit ini agak berat memang jadi kalau kekurangan kuota ini kalau lihat 157 ribu dan baru dari BPNN nya kurang 60 ribu berarti ini kuotanya kurang mau diambil dari mana ini nanti nah sisa kuota kan tadi 40 ribu Pak kalau 60 ribu minus 20 ribu ini kuotanya ya betul itu belum bank lain iya belum bank lain itu nanti bisa kurang berapa nah itu diambil dari mana apa dari SSB lagi seperti dulu karena ini ini memang belum terlalu apa belum kelihatan tapi setelah Agustus saya yakin ini terjadi dan kalau ini terjadi kita gak antisipasi dari sekarang udah zamannya PPKM kuotanya kurang nah ini bagaimana nantinya tapi padanya dengan kuotasi itu apa yakin tercapai dengan kondisi PPKM ini kan mungkin penjualan juga menurun enggak tadi kan Pak Eko sudah sampaikan kurang lebih sekitar 200 ribu dan kalau tadi kan dari dari PPDPP juga sudah ada kelihatan berapa banyak potensinya kalau menurut saya 200 ribu itu nyampe pasti dari perbankan PTN itu pasti sampai PPDPP lebih jelas tinggal kalau lewat Juli Agustus kuota ini kalau kurang kemana ini apalagi di jaman PKM yang cash flow-nya susah apalagi Pak Eko bilang belum ada stimulus baru nah ini bagaimana kalau kurang kuota cash flow mengembang sekarang aja tadi pandang bilang sudah banyak yang bikin giro mundur gak bisa di buangkan nah bagaimana kalau lewat lewat Juli lewat Agustus kalau kuotanya habis oke oke Pak Adanya ini satu pertanyaan Pak sebelum ke ada ada rei juga satu pertanyaan Pak kalau dari data Bapak ada gak ya pengembang AFC yang mohon maaf ini udah agak kelimpungan itu ada gak datanya Pak ya berapa persen Pak itu pasti ada berapa persen banyak kalau saya lihat sih di persen serata kita-kita lagi data ya tapi memang sudah ada itu pasti masing-masing mengembangkan dengan berbagai karakter maupun manajemennya pasti ada itu ada oke tahan dulu Pak Daniel kita ke Pak Arif Mone Pak Arif Mone tadi dari APRC menyebutkan banyak juga yang udah mulai cash flow pandang juga tadi sebutkan banyak juga cash flow terganggu dari anggota Ria sendiri gimana Pak ya Pak Arif Mone ada data atau mungkin ada gambaran Pak baik terima kasih Pak Ali saya mungkin tanggapin dulu Pak Pak Ali silahkan Pak yang pertama dari Pak Ekoheri tadi terkait dengan BP2BT sekiranya benar yang disampaikan tadi Pak Penta memang harus direlaksasi nih BP2BT ini potensinya besar nih ada 18 ribu maaf Pak Pak Arif Mone suaranya mungkin bisa agak keras ya ya udah bagus Pak ya dikit lagi Pak kerasin Pak oke 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 jadi tadi terkait dengan BP2BT saya kira memang apa yang dilakukan oleh BTN Pak Penta tadi sampaikan memang harus direlaksasi terkait dengan bunga yang floating karena MBR kita ini sangat familiar dengan FLPP dengan bunga floating 5% sampai lunas jadi saya kira benar yang dilakukan oleh Pak Penta tadi BTN yang kedua terkait dengan proses di kementerian ini juga memang harus direlaksasi Pak karena di proses di kementerian itu kan ada subger jadi proses memang agak panjang jadi benar itu harus direlaksasi dan kalau boleh seperti FLPP jadi prosesnya bisa cepat Pak tapi Pak Arif Mone yang direlaksasi oleh BTN tadi bunga 9, berapa persen itu apa udah tepat ya atau masih terlalu tinggi karena sih kalau hitung tadi bantuan dari BP2BT dengan head to head antara Apple to Apple dengan FLPP sebenarnya lebih murah BP2BT cuma memang yang lalu itu bunganya itu tidak hot sampai lunas sehingga MDR kita itu lebih bagus menunggu FLPP dan turunnya juga selalu realisasinya di akhir tahun jadi pada umumnya MDR kita nunggu aja deh sampai awal tahun depan jadi kalau memang mau digerakkan sekarang ini saya kira betul yang disampaikan tadi Pak Penta dan saya kira ini bisa keserap kalau memang dua poin krusial tadi itu dan sebenarnya juga ada poin krusial di situ Pak itu yang terkait dengan berbasis tabungan nah bagaimana MDR kita MDR kita ini yang informal itu punya tabungan semua tiga bulan berturut-turut kan rata-rata MDR kita itu kan tidak punya tabungan kalau kita berbicara sektor informal jadi saya kira itu juga memang harus direlaksasi mitigasinya harusnya ke perbankan aja karena teman-teman perbankan itu sudah punya mitigasi cara menganalisis apa namanya risiko terhadap MDR kita itu warangkali Pak terkait dengan BP2BT terkait dengan kuota saya kira tadi udah jelas tadi disampaikan oleh Prof. Arit tadi bahwa permintaan itu yang terdaftar di si kaset itu sudah 524 ribu yang masuk si kasetnya sendiri MDR kita untuk daftar disitu Pak berarti ingin beli rumah disitu nah sementara kuota yang tersedia hanya 157 ribu unit sampai hari ini sudah 97 ribu saya kira bulan September saya kira kuota itu bakal habis dan memang saya kira Kementerian PUPR ini harus dan PPDPP saya kira harus mencari alternatif pembiayanya ini gimana karena kalau yang 200 ribu pun dengan data ini saya kira juga belum cukup jadi kalau kita buy data data yang ada ini kan 524 itu clear Pak itu sudah daftar si kaset itu Pak berarti MBR itu sudah foto KTP-nya dimasukkan di aplikasi sudah siap ya sudah siap itu data rio itu Pak dan realisasi kita 97 ribu saya kira pasti kita akan kekurangan kuota di akhir tahun nah yang terakhir ke Pak Penta usulan saya gini Pak jadi ini hampir tiap hari kami dari DPP-R itu meeting dengan teman-teman DPD se-Indonesia itu ada kalau ada bahasa gini Pak jadi kalau 10 user yang masuk yang disetujui hanya 3 Pak jadi proses KPR itu yang tadi seperti disampaikan Pak pandang tadi Pak ya bahwa kalau bisa disederhanakanlah proses bukan kendalanya seperti yang disampaikan prop-are tadi saya kira survei yang dilakukan itu benar Pak kendala uji verifikasi terkait dengan non-fixed income itu itu memang masih menjadi problem mohon izin Pak Penta itu masih menjadi problem di apalagi dengan SDM yang ada di setiap cabang-cabang itu kan jumlahnya tidak banyak Pak dengan harus memperifikasi langsung saya kira dalam sehari itu hanya bisa memperifikasi sekian kalau target kita sebenarnya 250 harusnya sih kalau kami dari optimis bahwa 250 ribu realisasi sampai Desember itu bisa diatas itu Pak ya didukung oleh data lagi jadi sekira problem itu mohon izin Pak Penta saya kira saya pernah usulkan gini verifikasi sebenarnya kan bisa aja kan pakai video call bisa artinya memanfaatkan teknologi lah kalau dengan SDM yang ada tim OTS yang ada teman-teman di BTN di cabang-cabang saya melihat jumlahnya sangat kurang Pak untuk memfasilitasi teman-teman pengembang seluruh Indonesia Pak saya yakin bukan sistem yang apa namanya teman-teman dari BTN yang BTN sudah mempunyai sistem yang luar biasa RPC yang luar biasa tetapi tetap SDM tetap menjadi hambatan apalagi non-fixed income tapi kalau fixed income segera sehari dua hari BTN sudah eksekusi lah makasih Pak Arief Mone ini mungkin sebelum ke penanggap lain Pak mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Penta ini karena banyak masalah yang menurut saya dari dulu gak selesai-selesai Pak Penta sama Pak Arief masalah kita kan tahu semua kita harus antisipasi masalah akat Pak Penta mungkin dari Pak Penta dari bank semudah apa sih karena ini kita memang akan menghadapi PPKM dan segala macam ini kita minta kesiapan dari perbankan juga Pak Penta kemudian juga masalah cash flow dan segala macam ini harus ada ini mungkin Prof Arief ya ada terobosan atau apa karena ini kan tidak bisa kita hanya membiarkan gitu aja Pak Penta nah tadi mungkin silahkan tanggapi Pak Penta ada satu lagi yang saya agak menggelitik kenapa sih saat ini yang jadi prioritas itu ASN sedangkan sebetulnya yang kita mesti tolong itu non-ASN begitu ya ASN PNS bahkan tunjalannya gak dipotong tapi kalau MBR itu banyak yang dipotong PHK segala macam itu yang harus disimulus saya gak tau kenapa sampai ASN dulu yang jadi prioritas silahkan Pak Penta Pak Arief Prof Arief silahkan Pak Pak Pro Arief mungkin oke makasih ya saya kira tadi terkait dengan ini dulu barangkali ya beberapa proses KPR apa realisasi FLPP khususnya FLPP KPR subsurma subsidi ini kalau antara perbankan dengan PPDPP sebetulnya sudah clear Pak Ali host to host kita hampir tidak ada keluhan tapi justru yang di luar kendali PPDPP seperti perbankan ketika melakukan survei verifikasi terhadap calon depitur juga proses akad ini saya kira yang mungkin perlu terobosan dari teman-teman perbankan apalagi data yang masuk ke PPDPP petugas yang di 40 bank penyalur sekarang ini hampir 50% ini banyak yang terdampak COVID artinya apa ini ada hambatan juga jadi memang untuk beberapa satu minggu ini jujur kami sampaikan bahwa realisasi FLPP agak turun agak turun di bawah rata-rata realisasi hariannya nah disini perlu diantisipasi tentunya barangkali ya saya tadi juga terkait dengan kekhawatiran kuota akan kurang saya kira September ini belum tentu habis juga Pak Ali menurut saya dari tren harian yang kita lihat beberapa minggu ini apalagi kalau COVID ini terus berkepanjangan mudah-mudahan segera selesai jadi artinya apa kita dengan dulu bicara masalah kekurangan tetapi sekarang bagaimana dalam kondisi PPKM darurat ini realisasi ini tetap bisa berjalan kita jaga kesinambungannya dengan jumlah yang saya kira juga tidak terlalu penurunan jadi beberapa hari ini kita cenderung di bawah 500 ya per hari kita kadang-kadang bisa di atas seribu bahkan hanya ada beberapa puluh juga sempat beberapa minggu ini Pak Ali nah ini barangkali yang harus kita selesaikan dulu nih hambatan-hambatan yang diperbankan ya mungkin nanti Pak Penta juga ada solusi karena memang ada kesenderungan di sana gitu Pak Ali ya makasih Prof Arief Pak Penta gimana Pak ya apa mungkin ada yang dibantu dari pengembang atau dari pemerintah untuk mempercepat akat atau memang pengembangkan ngeliat nih hanya sementara aja Pak Penta dibiarkan atau gimana Pak baik Pak oke thank you Pak Ali jadi mungkin kita melihat dari sisi proses Pak kalau memang kami dengan PPDPP perbankan dengan PPDPP mostly kan hubungannya data yang sifatnya finansial bukan yang sifatnya fisik dan lain-lain maka seperti yang sampaikan Pak Prof Arief tadi Alhamdulillah dengan host-host-nya itu lancar ya Pak ya nah memang kaitan dengan yang fisik kita perlu yang namanya verifikasi fisik perlu apa namanya terobosan betul sekali Pak Arief nah kami di depan sangat memahami hal ini nah kami tanggal 5 tanggal Juli ini bulan Juli ini sudah juga meluncurkan nah ini yang pernah ditanya-tanya terus oleh Pak Endang namanya digital verification Pak jadi kami kerjasama dengan BKN dengan pajak dengan BPJS Pak yang apa memverifikasi secara elektronik mengenai seorang calon debitur apabila teridentifikasi match begitu ya Pak ya kami tidak perlu memverifikasi apa secara telepon apalagi datang ke lokasi perusahaannya dan ini mungkin akan sangat bukan mungkin terbukti juga selama 10 hari implementasi ini jumlah yang mendapatkan approval jauh sangat meningkat Pak yang mendapatkan approval namun ketika approvalnya naik Pak ternyata dalam PPKM ini yang perlu membuat terobosan tidak hanya kementerian PUPR perbankan tapi notaris Pak kami baru aja 2 hari yang lalu Bapak Wadirut kami ketemu kita mendampingi dengan ikatan notaris Indonesia bagaimana apakah memungkinkan itu yang namanya klausula di undang-undang notaris kalau tidak salah Pak ya bahwa hadir di hadapan saya kalau namanya pakai izin bisa juga itu yang jadi isu di perumahan komersial juga Pak betul itu isu tidak di rumah subsidi rumah komersial juga seperti itu nggak bisa Pak jadi kami akan melanggar peraturan kami jadi intinya undang-undangnya PPKM-nya ada undang-undangnya ada PP-nya tapi notarisnya nggak ada ya percuma juga begitu Pak itu Pak ya mengenai PPKM ini yang kedua Pak mungkin saya cukup menangkapi ini hal yang sifatnya laten Pak ya bahwa mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang namanya RJPMN di RJPMN itu setiap tahun itu harusnya ada lebih dari Rp300.000 ini mungkin akan menjadi suatu permasalahan terus ketika nggak selesai-selesai dari tahun 2019 itu selalu di akhir tahun itu kekurangan kuota nah begini Pak mungkin Bapak-Ibu sekalian justru lebih paham dari saya namanya bisnis perumahan itu nggak oh iya dibuka kuotanya saya bangun cari konsumen seminggu kemudian akad kredit kan nggak bisa Pak ya minimal 10 bulan itu kita harus sudah punya perancaraan oh kira-kira nanti kuotanya seperti apa gitu kan nah jadi saya sangat memahami kegalauan dari teman-teman kira-kira ini Oktober, November, Desember ada apa nggak karena persiapannya bahkan bukan dari sekarang mungkin agak terlambat mungkin tapi yang saya persiapkan dari sejak April atau Mei kira-kira ini jadi barang nggak di bulan Oktober, November, Desember gitu Pak ini ini mungkin oke kita tanya ke penangkap pengembang juga nih Pak tapi tadi saya ada pertanyaan yang itu Pak mungkin ke Prof. Arief juga kenapa ya Pak ASN yang selalu diprioritaskan nih Pak sebetulnya Pak ASN ini realisasi dari tahun ke tahun di bawah 10% Pak Ali ya hanya 7%an itu nggak besar di dalam FLPP gitu ya tapi waktu itu data dari data terlihat dari FLPP itu kebaikan kerewan swasta itu Pak ya betul jadi ASN TN di Polri itu total ya sekitar 12% ASNnya itu ada di antara 7, sekian persen gitu Pak Ali artinya memang ASN ini persoalannya banyak yang mengeluh tidak punya rumah tetapi bukan karena dia tidak ini tidak kebanyakan sudah tidak bankable di ASN TN di Polri ini ya banyak yang SK-nya sudah di di sekolahkan gitu Pak ini persoalan-persoalan itu sehingga disini memang perlunya ada terobosan baru gitu ya nah maksud saya itu tadi gitu Pak kan kita udah tahu kondisi ASN seperti itu di alihkona semua kerewan swasta gitu di permuda tapi kan belum ke sana Pak sebetulnya gak ada masalah Pak kalau selama ini untuk FLPP itu realisasinya kebanyakan di swasta tapi TAPERA nanti kan di ASN kan nanti akan semua Pak tapi sekarang ini yang sudah siap itu adalah ASN jadi TAPERA baru melayani ASN karena sudah siap gitu Pak persoalannya database-nya sudah siap dan dia otomatis sudah menjadi anggota Bapak Petarum nah dengan keanggota Bapak Petarum TAPERA ini kan merupakan perluasan dari Bapak Petarum lah kalau boleh dibilang gitu kan jadi mereka sudah nabung nah sedangkan swasta ini untuk bisa difasilitasi dia menurut undang-undangnya wajib nabung satu tahun dulu jadi kalau misalkan dia nabung sekarang realisasinya baru tahun depan ya ya oke oke tahan dulu Pak Arief ini saya mau tanya juga ke Pak Isna ini nih Pak ini teman saya juga nih Ketua DPD Rekalbar Pak Pak Isna ini ya Pak Ali Pak Isna ini ini tadi Pak Petarum juga bilang kesiapan di lapangan untuk pembangunan segala macam ini ada enggak gitu kan jangan hanya kota-kota aja gitu Pak ya di sana gimana Pak di Kalbar Pak Pak Isna ini oh iya ada Pak jadi memang begini dengan kondisi COVID ini kan teman-teman banyak banyak ngerem lah tidak ngebut lah ya karena kita sesuaikan dengan irama penjualan oleh karena daya beli menurun COVID dan PPKM daya beli menurun sehingga penjualan juga menurun oleh karena itu pembangunan rumahnya juga melambat bukan berarti tidak ada sama sekali atau berhenti tetapi melambat nah sekarang kan di Pontianak juga PPKM darurat tidak bisa realisasi KPR BPN-nya masuk pelayanan jam sampai jam 12 siang saja dan seterusnya sehingga itu semua melambat dan saya yakin stok di lapangan yang menunggu untuk realisasi KPR kan terus bertambah sehingga pas PPKM darurat itu akan 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 ngegas lagi lah agak ngegas lah begitu ya kan kemudian justru kita masih bimbang ini dengan pelaksanaan aplikasi si Petro mumpung ada prop Arif jadi kepengen bertanya nih dengan prop Arif gitu kan memang kita terima kasih prop adanya ekosistem digital untuk mendata perumahan yang dibangun untuk masyarakat Indonesia tadi sehingga lebih valid datanya lebih bisa diukur termasuk kehadiran si Petro ini yang kita juga komitmen lah untuk meningkatkan kualitas pembangunan konstruksi rumahnya nah dengan ditundanya si Petro sebagai apa syarat untuk KPR kami kan harus bersiap-siap prop termasuk misalnya menambah pengawas MK kalau menunggu PPD-PP belum kami sudah mencoba untuk mengikutkan uji kompetensi mau uji kompetensi melalui asosiasi profesi dan akhirnya sampai ke BJKW untuk SKT tingkat 1 yang kode TA0025 dan 24 gitu ya kira-kira ya saya lupa juga walaupun lama selesainya sampai 3 bulanan atau 4 bulanan ke depan tapi kita masih terus berupaya untuk menambah jumlah pengawas MK sebagai mitranya si Petro nah saya pengen Pak Istani itu penambahan MK itu ke kos pengaruh berapa banyak Pak? enggak enggak seberapa Pak enggak enggak seberapalah itu justru kosnya itu Pak kosnya itu Pak Ali dari kenaikan harga besi sampai hari ini belum stabil nih harga besi dari Januari kemarin akhir tahun kemarin sudah 30% naiknya Pak oleh karena itu kita pengen usulkan ke Kementerian PUPR agar rumah harga rumah FLPP untuk 2022 ini membuat dinaikkan karena harga material juga naik ini teman-teman yang dahulunya belum disiplin membangun rumah secara berkualitas kan kaget ini sekarang harus menyediakan dana untuk pembelian besi lebih banyak kan kaget mereka tapi itu soal lain lah saya mau kaya ke Prof. Arief itu rana siapa ya untuk kenaikan apa ada usulan dari PPDPP atau PUPR untuk kenaikan harga rumah ini nanti di PUPR biasanya tiap tahun sekali kita ada evaluasi di Pak Dirjen Pembiaya Infrastruktur evaluasi terkait dengan penetapan harga jual rumah di tahun berikutnya itu biasanya kemarin diatur di dalam keputusan Menteri PUPR Pak Pak Arief setuju enggak kalau sudah kenaikan Pak oke kalau bicara setuju tidak setuju saya bicara begini dulu Pak Ali barangkali saya sudah punya data kan tadi lihat sudah ada data 1 juta rumah terdaftar di Sipumbang dan kita bisa lihat satu persatu kualitas rumah itu sendiri jadi saya menyatakan bahwa teman-teman pengembang bisa melakukan value engineering jadi untuk rumah subsidi ini mohon mendahulukan yang sifatnya basic gitu ya tidak menambah aksesoris yang sifatnya keinginan beberapa hal seperti aksesoris kanopi dobe gitu ya ornamen-ornamen list-list yang nut-nut yang dimainkan itu kan kos ya saya kira yang tidak diperlukan oleh rumah subsidi gitu ya meskipun memang tantangan di pengembang ini kadang-kadang kan mengikuti keinginan pasar justru di sini yang menjadi keliru Pak kalau rumah subsidi kalau memenuhi keinginan itu keliru rumah subsidi itu harusnya bicaranya kebutuhan yang penting kualitas gitu Pak ya betul kualitas itu nanti rumah itu akan berkembang karena yang namanya rumah subsidi kan bukan rumah final bukan rumah akhir jadi dia akan berkembang sesuai dengan kemampuan ekonomi dari penghominya nah saya masih melihat di data-data nanti kita bisa bongkar kembali ya bahwa rumah-rumah subsidi ini kebanyakan masih mengedepankan apa namanya aksesoris gitu Pak aksesoris-aksesoris yang nyaris ya bisa kita hilangkan gitu Pak nah oke ya oke mungkin nanti saya coba tanjukan lah gambarnya Pak ya sekarang ya 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 sangat pendek ya ya oke Pak oke oke Pak sebelum sebelum menanyakan ke SNA ini Pak Franz juga ini pengembang nih Pak Franz gimana Pak tanggapannya artinya gini kita mau cari solusi win-win gitu lah ya Prof Arief ya selain ini ada bahan-bahan naik dan kan di apa di sisi lain ini pengembang sementara gitu Prof Arief ya sementara itu menahan dulu gitu kan untuk aksesoris gimana Pak Franz betul memang gini kalau dari spek kebetulan sih dari dulu kita sudah ikutin ya artinya spek gitu memang dari bukan besi aja yang naik semua kan naik termasuk ongkos-ongkos tukang sekarang kan juga dengan adanya PPKM kan kesulitan tukang tuh jadi tukang jadi naik juga gitu loh karena dari Jawa gak bisa dateng kan gitu kan gitu loh terus gini masalahnya mungkin saya mungkin lebih ke masalah BTN BTN sebetulnya sistem bagus ya kemudian waktu sama PPP-DPP ngelingnya itu memang hambatan cuma sebentar aja habis itu sudah lancar habis itu gak ada problem ya waktu di awal shifting aja saya pikir untuk programnya udah bagus tapi masalahnya terusan aja dengan maaf nih BTN ini kan banyak personil yang kena positif juga gitu loh bukan positif hamil Pak jadi akhirnya penggantian personilnya kan sulit ya mungkin dengan tenaga yang terbatas akhirnya mau scan aja susah Pak terusan aja analisnya kurang ini kurang nah sementara kita sudah kesulitan dengan cara jualan yang ini terus ditambah lagi lama gitu prosesnya tapi sekarang sudah ada improvement sudah lebih baik gitu ya begini mungkin saya kasih pembanding aja ya rumah itu kan begini harusnya BTN mempermudah untuk proses kredit menurut saya karena begini Bapak bayangkan motor aja bisa hilang setiap waktu mobil bisa dianggap waktu orang approvalnya aja gak sampai setengah hari loh Pak rumah gak bisa lari kemana-mana loh Pak iya kan resiko apa yang paling berat itu aja kan gitu sudah itu setahun kita mesti sebaiknya pengembang menanggung lagi kan gitu jadi perbankan perlu dipikirkan dengan sistem yang lebih baik saya pikirnya sih sudah mengarah yang lebih baik dengan scoring tapi artinya perlu dipermudah memang si formulis sudah dipermudah gitu ya terus kemudian tadi mungkin dari Pak Eko saya mau tanggapi sebetulnya sederhana masalahnya pengembang cuma takut cash flow kapan subsidi-nya turun gitu loh iya kan ya 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 kita sudah punya gini begitu akat kita kan langsung uang kita langsung dipotong yang namanya KEG kan sisanya tinggal berapa terus ditahan lagi sama ini subsidi yang di depan itu iya kan subsidi uang muka lah terus kita terima apa setiap akat jadi ya pengembang juga hindarkan gak mau jual terus sangat ya gitu loh ya mendingan FLPP gitu loh soal angsuran tadi yang dari teman asosiasi menurut saya gak ada problem bedanya sedikit kok malah lebih ini malah sekarang bunga murah dia lebih bagus sebetulnya gitu loh karena floating rate-nya juga gak udah subsidi 40 juta 30 sekian juta tapi masalahnya sekarang cash flow kapan itu cair gini mungkin saya usulkan langsung dicairkan sama BTN dihitung dengan bunga gitu loh bunga bank gitu kan nanti BTN pasti dibayar sama pemerintah kita susah kalau kita susah gini loh jangankan itu pak yang 4 juta boom aja 4 juta nya kita gak tau kapan cairnya setiap cair kita mesti bikin apa pesta cair gitu seneng ya karena gak pernah tau kapan cair apalagi 40 juta matilah pengembang cash flow nya oke tahan dulu kita ini ada Pak Asmat Amin Pak Asmat Amin apa kabar pak itu mungkin jadi nanti Pak Pentas bisa nanggapi juga Pak Asmat Amin mungkin tadi pak apa kondisinya memang seperti yang Pak Franz Ramaphaisnani apa di lapangan seperti itu ya Pak Asmat ya bener pak bener pak situasinya seperti itu seperti kita ketahui demand akan rumah itu di Indonesia itu 40% kan sektor formal pak artinya fixed income 60% itu kan sektor informal pak nah selama ini kan yang banyak akat kredit KPR itu itu kan sektor formal ya pak nah sekarang ini yang lagging ini justru sektor informal artinya apa artinya sektor informal ini harus bisa mendapatkan rumah pemerintah sudah bagus bikin BP2BT itu udah bagus sekali cuma permasalahannya yang tadi yang dibilang pertama itu pembangun rumah subsidi ini kan untungnya tipis pak kalau dia sampai ditahan 40 juta dia gak bisa hidup pak nah dipaksa untuk kayak gil lagi ya pak ya Pak Fransani bilang ya terus gak ada sisanya dipaksa kayak gil lagi Pak Fransani itu akan berat untuk pengembang pak pengembang manapun akan berat kalau dia tahan 40 juta yang bagus memang harusnya pada waktu KPR pihak banknya itu waktu akat langsung bisa cair artinya ditalangin dulu oleh pihak banknya nah terus yang kedua ya proses untuk akatnya ini dipersingkat Pak untuk BP2BT sebenarnya skim sekarang yang paling bagus itu kalau semuanya lancar itu BP2BT Pak karena sektor informalnya itu lebih banyak sekarang banyak sekali malah makanya banyak sekali teman-teman yang masuk ke bank untuk KPR banyak rejectnya kan tadi gak melihat sendiri dari 10 7 yang reject artinya kan 70% 60% nah ini yang memang mesti disingkapin Pak menurut saya nah terus yang kedua mungkin masalah kuota ini sih memang harusnya di forecast dari 6 bulan sebelumnya lah Pak jadi kira-kira ini September bakal habis seharusnya sudah diminta dari sekarang gitu terus yang ketiga masalah perubahan kebijakan Pak nah pihak pemerintah kita kan bangun rumah ini kan bukan kayak bangun langsung sekali jadi Pak ini ada prosesnya panjang ada pengurusan izin itu izin aja mungkin ada 16 izin kan mungkin bisa perlu 1 tahun terus cut and fill land clearing baru bangun rumah bangun infrastruktur itu butuh waktu yang panjang artinya saya berharap kalau pemerintah mau bikin kebijakan kebijakannya harus gak mendadak jadi dalam 1 bulan ini dia bikin kebijakan harus diterapin 1 bulan ini itu itu yang memang memberatkan kita juga gitu apalagi sekarang ini banyak sekali kita kendala seperti yang Bapak ketahui sekarang kita ada pandemi COVID ada PPKM segala macam terus banyak yang sakit banyak yang kena COVID baik itu pihak bayernya maupun pihak perbankannya banyak yang kena COVID nah ini pun kendala juga jadi kita harus wise lah dalam situasi kayak gini gimana supaya pengembang bisa jalan bank pun bisa jalan dan ekonomi nasional pun ini bisa jalan iya 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 oke Pak Asmat kita tahan dulu Pak thank you Pak ini ada Ibu Tuti juga Ibu Tuti Mugas Tuti Ibu Tuti mungkin tanggapannya bisa ada tanggapan dari Ibu Tuti Ibu Tuti masih monitor ya monitor Pak Ali tadi ada ada dua isu sebenarnya masalah penerapan kebijakan ya tadi dari tiga menanggap juga penerapan kebijakannya jangan langsung jangan mendadak kemudian juga masalah pencairan cash flow karena ada yang ditahan yang akan memberatkan cash flow pengembang mungkin ada silahkan Bu mungkin ada hambatan-hambatan apa lagi di lapangan ya ya gambaran dari saya gini Pak Ali jadi mungkin buat Pak Penta juga nih sebetulnya kita lagi proses lagi enak-enaknya atau lagi bagus-bagusnya lah proses di BTN itu ya proses KPR saya persetujuan kredit di minggu ke-1 kita meeting dengan tim itu rejectnya atau ditolaknya itu hanya 14% nah begitu minggu ke-2 ini tadi siang kita meeting ternyata rejectnya sudah 70% Pak Ali begitu kita cek gitu apa yang membuat ini reject ternyata salah satunya adalah mulai 10 Juni itu kan kita diberlakukan capman yang nomor 411 mengenai batasan penghasilan nah ini ini sebetulnya capman ini sederhana ya hanya membatasi penghasilan yang dulu single itu bisa sampai ke 8 juta sekarang dibatasi hanya 6 juta saja gitu nah yang menjadi kendalanya karena satu di slip gaji itu rata-rata mereka 6,1 6,2 6,3 Pak nah ini pun sudah jelas nggak bisa nah ketika misalkan ada apa kebijakan ya ada disesuaikan yang 6,1 masuklah menjadi 6 juta misalkan rekening koran kan nggak bisa dirubah gitu kan nah artinya itu yang menghambat juga ke pelaksanaan kita ke penurunan SP3K dan otomatis memperlambat akad kredit gitu jadi sekarang ini emang kalau ditanya apa kabar rumah rakyat ya bertubi-tubi Pak bertubi-tubi lagi kendalanya ya walaupun jawabannya berbeda-beda sebagian bilang lagi bagus-bagusnya sebagian bilang lebih dari sekedar terpekan kan tergantung si pengembang ini menyikapi kondisi yang terjadi gitu nah tapi secara secara gambarannya kalau dari saya bagaimana harusnya atau yang diinginkan oleh kita ini dalam kondisi seperti ini yang capman seperti tadi itu ya sudah jangan dulu diberlakukan karena batasan penghasilan 6 juta kemudian ada 6,1 6,2 6,3 ini menjadi hilang peluang atau paling tidak tertunda atau paling tidak bisa ke BP2BT tapi perlu waktu untuk proses ulang gitu itu yang ke satu terus yang kedua BP2BT memang menarik Pak hitungan dan lain sebagainya juga tapi jangan sekarang kalau sekarang bagusnya ditambah dulu lah kuota FLPP nya itu saja Pak Ali makasih oke makasih Bu Tuti nanti kita akan tanya lagi tadi mungkin ada beberapa saya ikut bicara Pak Ali ya Pak saya ikut bicara Pak Ali dari mana Pak dari Bandung Pak nanti kita tahan dulu bentar Pak ya nanti bagian Bapak ya Pak mungkin namanya bisa Pak namanya Bambang Bambang Pak tahan dulu Pak Bambang ya nanti kita ke ke Narasumber dulu ya Pak ya oke Pak ya Bambang Pak Pak Aris Pak Penta mungkin tadi kan kita tahu juga mungkin kuota FLPP tidak akan ditambah lagi ya kemudian kemungkinan yang 40 ribu sisanya ditambah dengan BP2BT gitu ya Pak Pak Aris sama Pak Penta ya tapi di sisi lain tadi ada beberapa akat yang sulit gitu Pak yang masalah tadi dari Pak apa tapi Pak Isna ini bilang dari Pak Franz juga bilang Ibu Tuti juga bilang masalah ada kebijakan yang penerapannya jangan langsung gitu Pak diterapkan ya itu yang permen Pak 1-1 itu Ibu Tuti ya tadi ya Pak 1-1 mengenai batasan penghasilan itu gimana itu Pak Penta menjawabnya mungkin bisa disampaikan juga ke Bang BTN gitu ya atau mungkin Prof Arif bisa nanti apa namanya menanggapi juga dan kedua masalah pencairan itu Pak Penta apakah itu tidak bisa direlaksasi atau gimana ya Pak Penta silahkan Pak Penta sama Prof Arif siap Pak baik mungkin tidak hanya itu tadi ya isunya tapi saya coba strik kepada tadi yang Bapak sampaikan mungkin kalau Kepmen 4-11 kami kan Bang BTN itu ngikuti peraturannya Pak jadi kalau melebihi ya terpaksa kami reject karena kalau kami teruskan Pak panjang kali lebar kali tinggi itu Pak urusannya Pak gitu ya nanti ngembalikan subsidi itu luar biasa di belakangnya kemudian sangat bisa sekali Pak sedang kami godok mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bahwa untuk BP2BT ini ada yang namanya istilahnya talangan dan ada di sepontonya ini mungkin dalam waktu dekat kita bisa luncurkan berita baik lah buat teman untuk yang mana nih Pak Penta yang BP2BT Pak talangan yang 40 juta tadi karena protesnya butuh waktu Pak kami Bank BTN akan menjelidikan fasilitas di depan jadi kan itu berarti kan underlyingnya kan SK Pak SK yang meluarkan negara ya notabene kan masa negara nggak bayar gitu kalau udah keluar SK sederhananya kan gitu kan tapi Pak izin nih Pak problem yang filosofisnya sebetulnya bukan itu ya kalau menurut saya Pak kenapa ada yang namanya program BP2BT FLPP Tantita Pera ya segmennya harus jelas Pak nggak tumpang timbi gitu sebenarnya kalau dari awal nih Pak ya BP2BT khusus non-fixed income gitu Pak ya katakan 200 ribu seluruh Indonesia kalau namanya apa pegawai swasta itu katakan kalau di catatan kita 5 sampai 10% berarti ada 20 ribu habis itu BP2BT nya Pak cuma tadi tumpang timbi jadi yang ini bisa semua ini bisa semua apa bedanya antara satu program dengan program yang lain oke Pak Peta tahan dulu Pak kita mau ke Prof Arif gimana Prof Arif menanggap itu Pak oke terima kasih ya jadi memang saya juga baru terima surat dari Pak Dirjen 2-3 hari yang lalu dan saya sudah menyurati bank mungkin besok barangkali mengelayang nih Pak Penta sekalian ya jadi mulai 21 Juli untuk kelompok non-fixed income dengan penghasilan di bawah 6 juta ini disalurkan lewat BP2BT jadi kelompok sasarannya memang sudah dipisah Pak Penta ya oke ini jadi bagaimana Pak untuk penghasilan jadi untuk kelompok non-fixed income informal sektor yang penghasilannya di bawah 6 juta ini menjadi dilayani oleh BP2BT kemudian yang non-fixed income kelompok informal dengan penghasilan antara 6 sampai 8 itu boleh dilayani oleh PLPP jadi pasarnya sudah dipergaskan di sana ini saya juga baru besok barangkali suratnya saya layangkan oleh tim saya gitu ya kemudian terkait dengan Capman 411 saya kira kita juga sudah bersurat kepada seluruh bank dan kepada asosiasi pengembang diinformasikan bahwa yang SP3 nya gitu ya sudah berproses sampai dengan 30 Juni ini tetap dilaksanakan gitu ya sampai batas nanti dari perbankannya akhir Agustus Pak Penta ya nah ini saya kira sudah jadi artinya kalau yang SP3 nya sudah diproses ya mestinya tetap bisa jalan sampai dengan batas 30 Juni kemarin gitu ya ini ini adalah bagian saya kira juga masa transisi dari tanggal Capman nya kan terbit tanggal 27 April kalau nggak salah ya 27 April dari April sampai dengan bulan 30 Juni kan saya kira cukup waktu ya saya kira itu Bu Tuti tambahan Pak boleh Pak Ali langsung Pak ditambah aja Pak masa masa batasannya Pak kemarin kan 30 Juni kita tambah lagi 2 bulan lagi aja Pak karena masalah masalah PPKM dan segala macam Pak karena PPKM dan segala macam betul Pak ini kita kita bayangkan Pak Pak Arief ya 47 loh data saya itu terkendala masalah itu nanti kita diskusikan besok barangkali sebagai bahan pertimbangan bahan kami Bu Tuti ya oke terima kasih oke saya mau tanggapannya dari Pak Arief Mone Pak Arief Mone tadi terkait tadi ada nanti Pak 21 Juli ini ada BP2BT itu yang masalah penghasilan bisa relaksasi itu gimana Pak Arief Mone saya kira itu bisa akan bisa jalan sepanjang tadi tuh tadi seperti yang disampaikan tadi teman-teman tadi itu kalau BTN bisa talangin di depan karena ini kan bantuan uang mukanya ini sekarang jadi bantuan uang belakang jadinya bukan bantuan uang uang belakang sepanjang itu ditalangin oleh BTN saya kira cash flow teman-teman bisa terfasilitasi dan saya kira bisa terserap 18 ribu saya kira tadi Pak Peta sudah setuju Pak ya 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 sedang diajukan Bakti ya ya betul Pak ya Bakti itu mudah-mudahan bisa solusi balik sebentar saya mau usulkan sedikit setengah menit aja silahkan Pak jadi gini Pak Arief Pak Prof jadi gini saya usulkan kalau lebih baik subsidi S-Boom itu dihapus aja Pak karena tidak begitu bermanfaat buat konsumen juga bermanfaat yaitu memberatkan jadi akhirnya mukanya kita uang kita jadi ditahan gitu loh cairnya gak tau kapan gitu loh jadi lebih baik mungkin dihapus aja menurut saya itu daripada BTN akhir tahun selalu bilang oh gak ada S-Boom yang akhirnya korban lagi kita gitu kan ini kan dihapus aja Pak ya makasih Pak Istani menanggapnya Pak Franz gimana Pak S-Boom mau dicabut aja saya cabut nanti Pak Istani ya gimana baiknya bantuan uang buka jadi bantuan uang belakang gitu ya SBUB nanti Pak iya iya tapi Pak Istani setuju kalau S-Boom itu memang ingin dihapuskan gitu oh gak setuju Pak gak setuju saya itu sangat membantu Pak walaupun di belakang ya kita sabar dikit membantunya gimana Pak tadi kata Pak Franz soalnya dihapuskan aja tuh itu dari sisi kitanya Pak jadi kita karena developer kan tidak terima S-Boomnya seketika waktu akad KPR kan jadi kita terimanya kan 3 bulan di belakang atau 4 bulan gitu kan tapi itu dari sisi MBR yang penghasilannya sedang tertekan ini cukup membantu lho Pak kita hanya aja yang menerima keuntungan di belakang jadi di situasi pandemi pandai-pandai developer mengatur cash flow-nya lah tapi kalau ditahan gitu kan berarti ada yang ditahan yang menghambat cash flow enggak Pak Istani ya kalau 4 juta per unit rumah sekali lagi Pak pandai-pandai developer menjaga cash flow-nya lah yang penting kan MBR kita terbantu karena daya beli mereka sedang tertekan di era pandemi 4 juta sangat menolong loh Pak bagi MBR oke Tandu Pak Istani kita mau ke Pak Daniel Pak Daniel gimana Pak ya silahkan Pak nah begini betul Pak kalau saya lihat begini Pak BP2BT itu memang sudah direlaksasi tapi prosesnya dua kali Pak jadi sudah dapat SP3K dari bank harus diproses lagi oleh Satgas ini masalahnya nah itu jadi kalau menurut saya terlalu lama itunya atau putusannya untuk sampai realisasi itu pertama yang kedua mungkin tadi antara Pak Frans sama Pak Istani itu ada dua masalah ya SBUM sama BUM yang dari BP2BT kalau S BUM yang dari FLPP memang diperlukan buat konsumen itu membantu sekali buat konsumen beda dengan BUM bantuan wang muka yang di BP2BT itu kan memang pencairannya ditahan menunggu proses lama tapi kalau PTN lebih cepat melakukan aturannya lagi mungkin ini juga satu cara yang baik oke Pak Daniel tahan sebentar Pak saya mau konfirmasi ke Pak nanti saya kembali ke Pak Daniel Pak saya mau konfirmasi sebentar ke Pak Franz Pak yang tadi sampaikan Pak Daniel itu betul nggak Pak jadi S BUM itu kan LPP yang dimasuk Pak Franz itu BUM atau gimana bukan maksud saya itu S BUM S BUM itu sebetulnya yang membantu menurut saya tidak Bapak bayangkan 4 juta dibagi 20 tahun gitu ya itu nggak signifikan diangsuran gitu loh tapi itu seringkali jadi masalah tapi itu kan akhirnya dibebankan di depan kita sebagai pengguna maaf maaf nih ya kalau cuman yang akat 10-10 unit mungkin nggak berasa Pak kalau kita yang main ratusan unit kan berasa benar Pak gitu loh dan cairnya nggak 3 bulan Pak nggak jelas kapan cairnya gitu loh oke Pak Franz kembali lagi kepada Daniel gimana Pak saya nanggapin itu Pak jadi yang Pak Franz bilang itu memang bukan BUM dari BP2BT memang S BUM itu Pak Pak Daniel kalau saya lihat gini Pak memang itu masing-masing pengembang punya ada trik dalam-dalam itunya tapi kalau buat karena S BUM ini kan bantuan buat konsumen Pak bukan buat pengembang jadi kalau S BUM itu buat kulitannya konsumen dia pasti senang dan itu sangat membantu memang S BUM itu bukan buat bantu pengembang Pak itu bukan haknya pengembang tapi haknya konsumen untuk membantu dia mengurangi DP-nya nah mungkin kalau memang ada di polisinya pengembang itu mesti diatur ulang ya Pak ya itu satu kedua kalau saya lihat ya mengenai BUM tadi jadi BP2BT itu saya sejujuh sekali kalau dipokuskan untuk sesuai namanya bantuan pembiayaan berbasis tabungan untuk non-pick income tapi perlu dipikirkan juga tabungannya berapa bulan berapa jumlannya karena ini apalagi di masa PPKM ini ada pengaruh dan biasanya BP2BT realisasinya apa harus lebih cepat sebelum sebelum Desember biasanya satu bulan atau berapa bulan sebelumnya karena ada laporan Bank Dunia segala macam jadi mohon dipikirkan kalau waktunya singkat begini padahal kebijakannya terutama untuk prosesnya sudah SP3K dari bank keluar dimajuin lagi ke Satgas itu kan lama jadi ini perlu percepetan juga skemanya ini untuk non-pick income yang bagaimana perlu direlaksasi kalau 18 ribu yang tadi Pak Eri bilang mau diterapkan ini mesti cepat padahal waktunya ini mepet sekali Pak apa bisa karena ini harus berunding dengan Bank Dunia segala macam makanya tadi saya bilang kalau lihat sekarang itu kedua ketiga mengenai OTS OTS ini juga di masa PPKM itu yang saya lihat itu yang cukup besar pengaruhnya karena masalah tenaga yang di PPKM ini entah tidak boleh lewat ada penyekatan segala macam ini juga perlu dipikirkan karena OTS ini faktor yang paling besar dalam sebelum terbit SP3K yang untuk realisasi di dalam FLPP jadi ini juga perlu dipikirkan nah terus jadi yang ke empat lagi ini kembali lagi ke kuota kalau kita lihat ya TAPERA memang ada keluar tapi untuk ASN kenapa? karena yang nabung sekarang dari Bapak Pertarung nah itu ASN dulu yang dari suasana belum ada masuk pasti gak mungkin Bapak TAPERA kasih ke swasta kecuali ada kebijakan khusus dari atas ini yang saya lihat jadi kalau menurut saya tetap setelah Agustus September atau Oktober kuota ini pasti kurang karena persiapan kita bangun misalnya kita mau akad di bulan September pasti dari bulan Juni bulan Mei kita udah udah bangun jadi yang sekarang ini dibangun apa bisa diakatkan di bulan September dan berikutnya jangan sampai setiap tahun kita ngalamin hal yang sama kita udah bangun sudah siap semua SP3K sudah ternyata gak bisa akad karena kuatannya habis ini masalahnya karena ini kalau ini masalah lagi bukan satu dua pengembang hampir semua pengembang terima efeknya ini yang kita perlu pikirkan kemana ini rumah lakiat mau dibawa terima kasih Pak Ali thank you Pak Daniel Pak Endang mungkin Pak ada tanggapan tadi ada S-BOOM kemudian ada oh itu Pak Daniel itu SP3K kesatgas itu prosesnya dari mana ya ketentuannya atau dari pemerintah ya ya itu ketentuan dari untuk mencari realisasi akad B2BD Pak Endang gimana mungkin tanggapannya Pak Halo Pandang masih monitor Pandang Halo oke mungkin kita minta tanggapannya dari Pak Isna ini Pak tanggapan menerai S-BOOM ya Pak jadi untuk tadi dilanjut lagi Pak belum tuntas ya jadi untuk S-BOOM ya mesti tetap ada tinggal kalau yang lama pencairannya itu bagaimana direlaksasi mekanismenya sehingga pencairannya bisa lebih cepat dan terukur ini kita titip harapan lewat Pro Barif lah kan ada Satker S-BOOM ini kan beda dengan PPD-PP kalau nggak salah saya begitu seperti itu kan kalau Satker S-BOOM sudah digitalisasi kayak PPD-PP ya satu jam cair itu itu Pro Barif ya dari saya begitu kali ya mungkin ada Bang Ikang yang mau komentar Bang Ikang masih monitor saya aja Pak Ali ya 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 ada Bang Ikang ada Bro Ali ada ada Bang Ikang jangan nyanyi dulu Bang Ikang habis itu Buntuti Bro Ali silahkan Bang Ikang ada tangkapannya Pak sangat mengikuti ternyata emang permasalahannya banyak sekali ya kita emang harus sering-sering melakukan diskusi seperti ini ya karena biar bagaimana prinsipnya ya satu kita pengen menyediakan perumahan buat rakyat itu serius apa enggak gitu aja kan tapi juga sedikit mungkin saya jawab sedikit buat Prof Arief ya mungkin kita sering ketemu dulu betapa saya pengen meningkatkan terus kualitas rumah buat rakyat karena itu passion saya gitu loh saya pengen banget karena saya bisa melakukan itu gitu sebenarnya kan kita bisa juga enggak bikin perumahan rakyat bisa juga sebenarnya cuman kita ini pengen punya idealisme seperti itu nah tapi kalau seandainya antara kebutuhan dan keinginan itu kita bisa karena kita yang bertarung di di apa di lapangan orang ngeliat fisik juga Pak jadi ibarat kalau kita lihat cewek cantik ya orang kan enggak ngeliat ini cewek nih ngaji apa dulu apa gimana cantik dulu gitu bonusnya adalah dia emang amalnya baik ternyata dia soleha dan sebagainya tapi itu tetap harus ada gitu persaing karena pasar kita itu udah ikut-ikutan dengan pasar menengah ke atas jadi kemampuan dia mungkin di bawah tapi selera dia di atas itu Pak nah ini ini yang harus kita harus ada harus ada satu komitmen lah bahwasannya tetap yang namanya desain itu penting ya kita biar bagaimana tuh orang yang perhatikan nih yang sekarang tuh yang laku-laku tuh karena dia punya pilihan ya Pak ya walaupun rumah EVPP tapi dia punya pilihan karena memang yang terjadi di market seperti itu ya Bang Ikang ya ya itu kenyataan jadi saya rasa itu kita harus sama-sama menyikapinya antara keinginan dengan kebutuhan itu harus satu harus satu inilah karena biar bagaimanapun saya pengen kan kita juga ingin rakyat ini punya rumah yang bukan hanya punya rumah tok yang kuat tapi juga tren dong tapi juga dia bangga dong sama mertuanya sama anak sama bininya dan satu itu kedua ini masa pandemi seperti ini seharusnya kita berpikir sekali nih orang di rumah-di rumah tapi kita gak menyiarkan rumah buat mereka gitu loh ya dan juga kebetulan yang korbannya itu banyak yang non-ASN kan tapi ini juga kita gak terlalu benar-benar sungguh-sungguh memikinkan mereka gitu bahkan saya ngeliat sendiri banyak permasalahan teman-teman ngirim video ya disuruh di rumah tapi dia gak punya rumah disuruh di rumah tapi dia gak punya penghasilan itu bagaimana coba gitu kita kita-kita inilah yang perlu benar-benar duduk sama-sama bagaimana cara melayani rakyat sesuai dengan kebutuhan keinginannya juga saya rasa itu yang paling penting karena banyak hal-hal yang sifatnya peraturan peraturan dan ternyata suatu peraturan juga berdampak berbeda dengan sesama developer bisa begitu kejadiannya nah ini kan hal-hal seperti ini jadi emang ini bukan hal yang mudah tapi kami yakin kalau seandainya misalnya tadi udah disegmentasi itu bagus tapi benar-benar dibuat suatu peraturan yang benar-benar tuntas gitu loh tuntas jadi bisa diserap oleh pasarnya dan cepat dan juga jangan lupa loh kita selalu berpikir selama ini kan buat konsumen-konsumen konsumen udah banyak juga developer yang mati sekarang gitu loh karena apa karena memang kita udah terbiasa disuruh berjuang sendiri pada akhirnya kita cari jalan masing-masing lah saya rasa mungkin itulah gunanya Pak Prof ya kita sama-sama nih Pak Prof bagaimana caranya kita memberikan perumahan itu bukan hanya kuat tapi juga cantik juga lah gitu ya jangan mentah-mentah buat rakyat masa dia Steve saya senang sekali kalau bisa begitu ya dan teman-teman juga begitu emang PR kita ini luar biasa sekarang ini Pak Ali makasih banyak ya makasih saya bilang wah Pak Ali biar saya jadi jangan jadi penanggap dulu nih karena saya tahu kini kan yang bicara dari tuk foksinya masing-masing kalau dalam hari ini saya diwakili oleh Pak Arief Mone karena dia tuk foksinya lebih ke situ waketumnya sama ada Pak Daniel juga teman saya itu ya partner bisnis saya juga jadi wakili saya juga ini lah Pak kita nih disini perlu benar-benar merasa bahwa kita punya kepentingan yang sama bukan hanya tugas tapi kepentingan karena di luar itu kita ini melayani masyarakat jangan lupa masyarakat yang harus diberikan pelayanan yang terbaik buat mereka sesuai dengan keinginan mereka juga saya rasa itu oke luar biasa Bang Ikang Pak Arief Mone sehat selalu sukses ya oke sebelum kita minta Pak Penta sama Prof Arief closing statement di sedikit diringkas ada Bu Tuti ya Bu Tuti ya Pak Ali silahkan Bu sebelum kita minta ada closing statement dari Pak Penta dan Prof Arief bisa nanti berikut Pak Ali habis Bu Tuti oke yang pertama karena tadi saya menyemak apa yang disampaikan Pak Ikang setuju banget jadi sebelum saya sampaikan apa apa tuh apa yang mau saya sampaikan sebelum mendengar dari Pak Ikang jadi betul sekali rumah yang kita jual memang tidak hanya sekedar kuat Pak karena kita kita kemarin dalam kondisi seperti ini mau gak mau kita menambah beberapa ornamen gitu ya otomatis menambah budget dan itu akhirnya perumahan yang kita jual laku keras gitu jadi gak bisa hanya sekedar kuat gitu Pak untuk Pak Penta ada satu lagi Pak saya juga terkendala ada beberapa yang bermasalah dengan Duk Capil Pak apakah sudah ada koneksi antara Btn dengan Duk Capil itu saja Pak Penta terima kasih oke oke tadi ada Kang Saha coba Pak Pak Ali ya Pak Ikang baru-baru ini Pak Profesor Ari tadi rapat itu ada PUPR kerjasama sama ini yang Greenhouse ya Pak itu ada proyek ini baru lagi gitu jadi iya itu program ya cakep benar cuman saya pikir begitu banyak permasalahan beranjak lagi bicara hal-hal yang lebih ideal lagi emang bagus itu bagus sekali cuman alangkah baiknya kalau seandainya itu benar-benar kita lakukan dan saya saya yakin perusahaan saya pasti akan ingin ikut Pak karena ada sertifikasi ada segalanya cuman ya kita perbedaan pendapat yang sekarang terjadi ini harapan saya benar-benar sama-sama kita menyapatkan suatu kesepakatan dan akhirnya kita bisa melayani masyarakat dengan baik karena saya yakin kalau masyarakat punya rumah yang sesuai dengan keindahan dan kebanggaan mereka Pak maju negara ini pasti Pak benar apalagi yang non-ISN itu banyak yang dipecat-pecat mereka perlu punya rumah itu gimana caranya kalau ada skema keuangannya yang menyangkau mereka justru mereka itu kekuatan yang utama di depan kan diharapkan juga pemerintah yang udah orang bekerja sama orang dipecat jangan kembali lagi bekerja sama orang dia sebaiknya dia independen dia punya usaha sendiri tapi sarana itu tidak kita berikan untuk mereka tidak mungkin boleh kita bahas di sesi lain Bang Ikang bagus tuh Greenhouse saya siapa tuh dari itu udah sama Arif Monet tadi oke Puntan tadi Pak Bambang di mana Pak Bambang di Bandung di Bandung di Bandung di Bandung pengembangan di mana APRSI APRSI oh APRSI ijin Pak Ali yang menyampaikan pertama terima kasih atas perut ini yang bebas oleh Pak Ali kemudian Bapak-Bapak dan Ibu serta Pertama saya menyampaikan bahwa baik itu pemerintah PUPR PPDPP perbankan kemudian juga asosiasi pengembang pengembang itu sendirinya yaitu adalah satu domain kita satu domain dengan tujuan pengadaan unit rumah untuk masyarakat MBR dan kita ketahui masyarakat Indonesia yang belum punya rumah itu plus minus sekitar 14 juta sehingga atas dasar itu kita pahami bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan keputusan unit rumah di tahun 2019 nah kita merasa terpanggil tadi sebagaimana Pak Ikang juga Mas Ikang menyampaikan nah intinya saya ingin sampaikan bahwa pemerintah PPDPP perbankan asosiasi itu adalah kemitraan kemitraan yang mestinya mitra sejajar begitu nah saya sampaikan mitra sejajar karena memang pengusaha MBR itu tidak semata-mata orientasi kepada profit tapi sebelum melakukan suatu kegiatan pengembangan pengusaha itu sudah kontribusi pertama-tama kepada negara melalui pembayaran pajak-pajak yaitu pajak PPH ataupun BPHTB kebenaran dan itu kalau dihitung cukup besar itu kalau kita rata-rata pukul minimal atau standarnya 500 juta satu pengusaha ini luar biasa triliunan masih kepada pemerintah jadi selama kita melaksanakan pembangunan perumahan MBR saya masih agak merasa seperti tadi input dari beberapa rekan secara teknis mekanisme pengusaha ini masih dalam jalinan mitra yang semu begitu karena semuanya diatur sepikiran rupa dan pengertian ketika pengusaha tidak memiliki mental bajak mental yang tangguh itu yang sebagaimana tadi rekan-rekan sampaikan pasti akan rontok di tengah jalan dan kalau rontok tentu saja yang menjadikan satu pengusaha banyak periuk nasi harapan besar yang terlibat di dalamnya ini akan ikut rontok juga maksud saya penjamaan visi-visi dalam rangka pengadaan rumah ini perlu kita dari sebawahi dengan kontek kebangsaan saya yakin percaya baik perbankan untuk UPR dan lain sebagainya pemerintah terutama artinya kalau kita sudah satu senyawa rasanya tidak ada lagi yang berliku-liku karena apa yang disampaikan diperbuat oleh pengusaha jawabinannya jelas jadi saya sepakat tidak akan kabur kemana-mana sama lagi kita sama-sama merah putih kita sama-sama NKRI sama-sama 75 tahun mau 76 tahun kita merdeka begitu jadi rasanya tidak usah ada yang apa namanya bermain petak umpet dan lain sebagainya kalau memang itu haknya daripada masyarakat MBR berikanlah secara apa namanya standar dan kemudahan kalau apabila itu haknya daripada pengeman berikan juga begitu tidak juga berliku-liku seperti tadi SP3K sulit keluar terus kemudian sudah akan juga ditangguhkan ada yang seminggu dua minggu dan lain sebagainya ini rasanya kembali lagi ketika apa marginnya tidak begitu banyak kalau katakanlah depending seminggu dua minggu dan lain sebagainya tentu akan berpengaruh kepada cash flow oke Kang Mamam artinya kita semangat terus ya Kang Mamam ya nah itu saya ingin sampaikan semangat kebersamaan ini yang perlu kita bangun mengenai keadaan rumah subsidi bahwa BTN sebelum ada apa program subsidi dulu sudah ada rumah sederhana dan lain sebagainya mari kita berpikir sama-sama secara keras dalam rangka memberikan fasilitas kepada masyarakat yang belum punya rumah itu maksudkan dari saya kembali oke makasih jadi mohon maaf banyak pertanyaan tapi sudah bisa jawab sini nanti nanti Bro Andi sama Bro Pimpin ada yang mau ditambahkan nanti kita akan posting juga ini di Youtube ya Bro Pimpin Pak Bro Andi ya mungkin ada yang mau ditambahkan Bro Pimpin Bro Andi jadi memang ini akan ditayangkan di Youtube nanti kita akan masukkan ke Youtube Youtube nya itu namanya adalah APA Channel APA Channel APA itu singkatan dari nama Ali Pimpin Andi atau dibalik juga Andi Pimpin Ali pokoknya dibolak-balik aja jadi kami adalah founder dari ProLab dimana ProLab ini menjadi suatu komunitas saat ini yang senang di property yang ingin terjun di property yang ingin tahu property termasuk juga investor pokoknya semua yang ada di property ini ada semua ada di kita punya komunitas oke Bro Andi sebelum nanti kita tutup kita ke closing statement dulu ya Bro Andi izin ya silahkan mungkin dari Pak Penta kemudian dari Prof Arief silahkan baik Pak Ali makasih mungkin gak banyak closing statement dari saya ucapan terima kasih aja Pak ya bahwa ini menurut saya produktif dan saya pikir Bapak luar biasa tadi membawakan acara ini jadi enerjik semua sampai dengan jam sekarang jam 10 lebih 20 loh Pak ya oh biasa sampai jam 2 nih ada Pak Istaini nih bisa sampai jam 2 tuh karena demi perumahan untuk hasil mungkin kita perlu cari suasana yang lain nanti Pak ya iya boleh Pak tapi prinsip Pak ini adalah acara yang produktif perlu seperti ini Pak karena walaupun kita sama-sama tahu bahwa tujuannya itu adalah untuk keumahan rakyat untuk bangsa dan negara dan lain-lain tetap aja ada masing-masing punya kepentingan Pak dan paling sulit adalah bagaimana menyelarsikan kepentingan ketika kepentingan tadi sudah sama-sama visinya tetap apa saya rasa mungkin akan jauh lebih baik apa jalannya mungkin itu aja Pak dari saya terima kasih Pak Ali ditunggu stimulusnya dari BTN Pak ya jangan ditahan-tahan pencairan katanya oke oke salam buat Pak Hirwandi Pak oke dari Prof Arief silahkan Prof Arief oke terima kasih Pak Ali jadi saya juga sama pertama-tama mengucapkan terima kasih atas fasilitasi komunikasi dengan teman-teman pengembang disini gitu ya satu hal barangkali yang penting saya ingin sampaikan disini dalam closing statement ini mohon kita semua mendukung proses digitalisasi baik yang ada di PPDPP maupun di kelembagaan-kelembagaan yang lain kenapa dengan digitalisasi ini kami sampaikan bahwa proses ya antar perbankan dengan PPDPP nyaris ini tidak ada hambatan dalam kondisi pandemi sekalipun dan saya sampaikan SLA pencairan dari perbankan ke PPDPP yang tadinya 3 hari sekarang 3 jam sudah bisa selesai itu salah satunya dan saya kira juga nanti fasilitasi-fasilitasi proses digitalisasi di SBO maupun yang lain-lain yang tadi sudah didiskusikan saya kira juga ini perlu kita dorong bersama kemudian kedua yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan kuota ini saya kira pasti ditunggu-tunggu juga oleh Bapak-Ibu sekalian dari pengembang dan perbankan saya kira Pak Penta saya dapat sampaikan saya bisa tidak menjanjikan tapi saya bisa sampaikan dari PPDPP sendiri sebetulnya target kita bisa ditambah tanpa harus meminta tambahan anggaran kinerja kinerja penyaluran FLPP ini bisa melampaui dari target yang sudah kita rencanakan jadi targetnya kita dari guliran dapat 2,5 kita sudah bisa melampaui dan ini terbukti tahun lalu pun sebetulnya kita targetnya bisa dari 102.500 kita inginnya dulu tahun 2020 itu 110.000 namun ternyata ada keterbatasan ada keterbatasan dari proses penyalurannya artinya pipa kita masih sempit Pak Ali masih ada hambatan-hambatan mohon hambatan-hambatan ini diselesaikan tadi misalkan proses akad proses dengan notaris yang harus kita selesaikan saya kira ini juga di luar kemampuan atau kemenangan di PPDPP kemudian yang isu menarik lagi terkait dengan tadi bicara kebutuhan dan keinginan yang disampaikan oleh Pak Ika yang sudah saya pancing juga diskusinya ini perlu pertemuan tersendiri ini nampaknya akan panjang lebar akan panjang lebar ya termasuk nanti di dalamnya itu konsep yang disampaikan tadi green building nah tercetus acara ProLab nih Pak jadi silahkan nanti dilanjutin dan selanjutin antara asosiasi dengan pengembang dengan Prof Arief ya Pak Prof tapi kita bikin acara bulanan aja perumahan untuk rakyat ya 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 tapi tadi memang masih ada sesi khusus bermimpin antara asosiasi langsung dengan PPDPP dan PUPERA gitu ya Pak Arief oke ya makasih ya makasih Pak Arief tadi jadi ini memang waktunya juga udah setengah sebelas ya cukup bagus nih kita cukup produktif tadi Pak Penta bilang makasih juga Pak tadi kita makasih kepada Pak Eko D. Heri Purwanto Dirijian Pembiayaan dan Infrastruktur Pembiayaan Infrastruktur PUPERA kemudian dari Prof Arief Prof Arief Sabarudin makasih Pak Direktur Utama PPDPP Pak Muhammad Yud Penta dari Kadif Subsidize Mortgage Division Bank BTN penanggapnya ada Pak Endang Kawijaya makasih pandang Ketua Umum DPP Himpera Pak Daniel Jumali Sekjen DPP APRC kemudian Pak Arief Mone Wakil Ketua Umum DPP REI bidang RST Pak Muhammad Isaini Ketua DPD REI Kalbar Pak Asmat Amin Ibu Tuti Mugais Tuti Pak Fran dan Bang Ikang makasih semuanya mungkin saya sampaikan silahkan Bro Pimpin atau Bro Andi kalau mau disampaikan sebagai penutup baik-baik ya kami menyambut Bapak Ibu yang kami hormati berbagai stakeholder utama malam ini terima kasih saya pribadi juga mata saya baru terbuka Bapak Ibu sekalian saya nggak tega bilang kompleks lah tapi memang saya mengatakan dengan kondisi ini ya jadi memang kalau yang nggak terbiasa bangun rumah APP ya bingung Bro Pimpin makanya Bro Ali artinya memang dalam konteks sektor ini ya satu kata saya rindukan memang hadirnya regulation fit ya tapi kami juga menghormati apa kementerian PUPR yang terus melakukan orientasi baik tetapi rasanya forum malam ini juga semoga bisa jadi suara sedikit suara baru lah buat buat abang-abang kami bapak-bapak kami di kementerian PUPR oh memang kita sebagai pengembang ini butuh terus melakukan regulation fit ya jadi menguntungkan konsumen juga bisa mengoptimalkan pengembang mungkin itu dari saya Bro Ali ya Bu Andi gimana Bu Andi yang biasa main komersial ke subsidi agak ini ternyata komplek banget ya kalau saya lihat adalah saya pernah saya pernah diundang ke salah satu pengembang yang mengembangkan rumah subsidi dan saya sangat sedih sekali gitu karena mengapa mentah-mentah rumah subsidi itu harus jelek sekali gitu kayaknya membangunnya gak pakai hati dan ini menjadi sangat luar biasa tapi udah ada perubahan di Prof Arief udah ada perubahan ya Prof Arief kualitas udah kita benahi juga rumah subsidi saya pakai granit Pak jadi apa namanya kita juga harus kembali jadilah padatang dua hari yang lalu Profesor Ian kita undang dan Dr. Boy juga kita undang dan Pak Prasetya M Brata juga kita undang ada satu kalimat dari Pak Prasetya M Brata bahwa jadilah kita kembali jangan menjadi monster properti tapi jadilah kita menjadi manusia properti jadi dalam arti kata pengembang juga yuk kita sama-sama memberikan yang terbaik tadi Pak Ikang itu luar biasa Pak Ikang mau memberikan yang terbaik untuk customer itu luar biasa karena produk itu tetap harus diberikan yang terbaik buat customer kita saya rasa biasa Pak kalau ngomongin saya begitu soalnya saya mesti melihat melihat mungkin cantik oke makasih teman-teman semua kita foto dulu yuk kita resisi foto gue pimpin mungkin bisa dibantu Andri saya bantu Pak oke on cam semua ya soalnya aku mau pose bro mau pose oke oke mau pose dulu pose yang bagus kita Bapak Ibu kita salam entrepreneur ya sekaligus kita buka micnya kita ucapkan terima kasih kepada para Narsum satu dua tiga oke salam entrepreneur salam entrepreneur makasih semuanya berapa hari terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih semuanya semuanya Bu Saras Komen tadi Bu Saras Saat itu Bu Saras Komen tadi Terumah untuk rakyat Iya Makasih Pali Makasih Pali Makasih Pali Yaa makasih Pak Ali Bu tuh pertanyaan tuh FPP-nya di Bank Mandiri ya Amin, iya Iyo Mandiri, Mandiri, Bu Ayu Oke, thank you semua Ada Pak Ardiansa Kompas.com Oh iya, nanti ya, rekaman sih ya Nanti dikirim ya, Mas Ardiansa Nanti dikirim segera Oke, oke Banyak Aduh, waktunya mepet nih Bu Saras gak sempat kasih komen Komennya malah di grup ProLab Erek komennya kemari loh Bu Saras Jangan, itu sudah Sudah saya kasih masukan kemari Oh, udah, udah, udah Pak Prans ini Kalau di ProLab ini Biasanya jadi bapak buat kita ya Pak Kalau di ProLab ya Tapi kalau di forum yang Sebenarnya Jadi Tidak Bagus loh Pak Jadi Apa yang ada di lapangan Tepat sekali Tadi saya udah WA sama Pak Pimpin Sama Pak Ali juga Bagus itu Setuju saya Ya makanya Bu Saras Biasanya di ProLab dia jadi bapak kita Kalau kita yang lagi out-outan Ketemu beliau Adam Tapi disini beliau jadi macan Sekarang Enggak lah Untuk subsidi ada yang jadi macan Tujuh Tujuh Ya biar nyambung lah Harusnya Harusnya tadi Pak Asmet tuh Itu Itu pakar dia tuh Pak Asmet Wah Pak Asmet dari mana Pak Pran? Pak Asmet Amin itu Ngembangin puluhan ribu tuh Jagoan Sekarang Kasih Oh oke Oke Kembang ya Terbiasa itu Sekarang itu Betul 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 Pak Asmet Pak Asmet Amin itu Ayahnya tuh Mulai dari 2 hektar pak Di Bekasi Itu dari nor Dan konsisten Dari perintisan Waduh itu luar biasa itu Itu kalau ke PTN Itu santan semua itu Cuma tadi Undang lagi beliau itu Setuju 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 Buat semua lini itu Siap Pak Asmet itu kalau ke PTN digelar karpet merah itu Waduh Luar biasa Luar biasa Dia digelar karpet merah dia Ya Bro Andi Kita mesti kejar santannya Artinya kan Kalau Kalau udah sampai karpet merah Success rate nya pasti tinggi Oh lord Banyak titik koma yang beliau sudah selesaikan Ini udah Apa namanya Kita punya Komunitas semua tinggal Komunitas semua Ya saya ada satu sih Yang saya tadi Coba Ini Bro Ali kok Recording nya belum ditutup nih Bro Andi Gue tutup ya Atau Atau mesti dia yang tutup Oke Gue